hari ini kita akan coba bicara mengenai penegakan hukum di dalam pasar modal mungkin akan memakan waktu tidak hanya hari ini saja tapi nanti akan ada waktu setelahnya jadi materi kita nanti akan ada itu sama terakhir transaksi material tapi itu nanti terakhir saja kita fokus kepada apa saja sih yang muncul di dalam kasus yang ada dalam pasar modal nah sebelum menuju ke sana Bapak-Ibu sekalian kita harus terlebih dahulu mengahami sebenarnya kalau dalam pasar modal itu apa saja sih yang menjadi sanksinya kalau menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 yang menjadi bagian dari pelindungan hukum di dalam pasar modal itu ada tiga pertama adalah pemberian sanksi secara administratif kedua sanksi secara perdata dan yang ketiga sanksi secara pidana berdasarkan hal tersebut sebenarnya tidak ada urutan bahwa pidana itu akan menjadi sebuah sanksi yang terakhir tidak ada dalam Undang-Undang yang terdahulu ya yang dahulu itu memang tidak ada yang mengatakan bahwa sanksi pidana itu haruslah yang menjadi yang terakhir tapi dalam prinsipnya sebenarnya ada sebuah asas yang mengatakan sanksi pidana itu adalah akan diberikan ketika tidak ada jalan lain sanksi lain itu tidak ada ataupun jalan lain tidak ada untuk menyelesaikan masalah itu akhirnya jalan terakhir ini adalah sanksi pidana jadi dengan kata lain bahwa pemberian sanksi pidana itu adalah bukan primum remedium tetapi adalah ultimum remedium oleh karena di dalam Undang-Undang juga tidak disantumkan mengenai prioritas sanksinya harus seperti apa maka yang terjadi di lapangan penerapannya itu bisa kemudian bersamaan artinya di dalam pemberian pelindungan hukumnya sanksi-sanksi tadi tiga jenis sanksi tadi itu kemudian dalam praktiknya kemudian bisa diberikan bersamaan sebenarnya kalau dalam kacamata teori hukum yang seperti itu sebenarnya tidak tepat ya artinya dalam satu objek yang sama satu subjek yang sama terhadap perbuatan yang sama kemudian diberikan sanksi yang berlapis tapi pada faktanya hanya gara-gara secara ansih tidak ada diatur skala prioritas itu nah itu yang terjadi ini di hampir semua bidang di Undang-Undang itu memang seperti itu ya dan itu menjadi PR sebenarnya sampai dengan saat ini juga sama seperti itu oke nah sekarang kita lihat dulu dari sanksi yang paling akhir yaitu sanksi pidana di Undang-Undang tersebut itu di kategorisasi nanti breakdown-nya saya akan sampaikan perbuatannya kita lihat dulu pemberian sanksinya seperti apa ancaman hukuman yang ada di dalam pidana itu ada yang ancaman hukuman maksimal 10 tahun kemudian ada yang 5 tahun ada yang 3 tahun dan ada yang kurungan 1 tahun nah yang unik di dalam pemberian sanksi pidana di sini adalah ada akumulatif antara hukuman penjara ataupun kurungan dengan denda jadi selain diberikan hukuman penjara juga ada diberikan hukuman denda tapi ini nanti akan membedakan antara denda secara administratif dengan denda secara pidana kalau ini konteksnya adalah denda secara pidana jadi denda secara pidana ini maksimalnya ada yang 15 miliar ada yang 5 miliar ada yang 1 miliar nanti kita lihat di dalam prakteknya kasus-kasus itu seperti apa kemudian yang kedua sanksi perdata kalau diperhatikan apakah ini sebuah sanksi ya sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pelindungan hukum yang diberikan atau yang disediakan oleh undang-undang pada saat ini tetapi effort untuk mendapatkan perbuatan sanksi ini dia harus ada sebuah usaha itu melalui adanya gugatan terlebih dahulu nah disini ada beberapa kategorisasi gugatan apa yang yang apa namanya bisa diberlakukan di pasar modal tentu saja jenis gugatan ini adalah jenis gugatan yang pada umumnya diajukan bukan ke pengadilan niaga ya tidak ini masih menjadi ranah atau ruang lingkupnya dari pengadilan negeri sebenarnya kalau melihat konteks ini sebenarnya harusnya itu sudah 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 harus dipikirkan untuk masalah kekhususannya mengingat bidang pasar modal itu itu bidang yang spesifik tidak semua hakim kemudian juga bisa memahami mengenai pasar modal tapi sampai saat ini karena undang-undangnya masih resim tahun 95 maka gugatan terkait dengan hal-hal yang ada di dalam pasar modal itu tetap melalui pengadilan negeri yang pertama gugatan perdata atas pelanggaran perundangan tapi yang disini hanya terkait dengan peraturan perundangan pasar modal itu jenis gugatan yang pertama jenis gugatan yang lain seperti gugatan perdata atas PMH berdasarkan pasal 1365 kalau ini sudah umum artinya tidak mesti terkait dengan pelanggaran pasar modal saja tapi terkait yang lebih umum terus kemudian yang ketiga gugatan perdata atas perbuatan bank prestasi jadi konteksnya masih sama Bapak Ibu sekalian dilihat dari hubungan hukum yang tercipta di dalam apa namanya kasus tersebutnya kalau itu ada hubungan perdata mengenai kewajiban dan hak yang tidak diselesaikan maka lebih cocok menggunakan gugatan perdata tapi kalau itu ada sebuah pelanggaran nah itu dikategorikan apakah pelanggaran umum di dalam pasal 1365 atau PMH-nya atau pelanggaran secara spesifik hanya kepada peraturan pasar modalnya saja tapi kalau masalah perbuatan pelanggaran ini itu di dalam praktiknya sama saja artinya titelnya tetap sama yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dasarnya tetap pasal 1365 pasti cuman ini untuk mempermudah bahwa ternyata ada juga modal perbuatan melawan hukum yang hanya terkait dengan pelanggaran perundangan di pasar modal ada juga pelanggaran terkait dengan campuran antara pasar modal dengan hukum perdata ini adalah penerapan stansi perdata effort harus dibutuhkan sebuah effort lagi nah yang yang menjadi garda awal pemberian sanksi adalah ini sanksi administrasi sanksi administrasi ini akan ditentukan atau ditetapkan oleh OJK kalau dulu Bapak PAM kemudian sempat menjadi Bapak PAM LK kemudian sekarang OJK nah sanksi administrasi ini berupa peringatan tertulis bisa juga berupa denda tapi bukan denda pidana ya perbedaannya di situ kemudian ada berupa pembatasan kegiatan usaha dan juga pembekuan kegiatan usaha ini rupa-rupa dari sanksi administratif yang diatur nah sekarang kita coba perhatikan perbuatan-perbuatan apa saja yang terkategori apa namanya pelanggaran tadi di dalam pasar modal yang pertama adalah terkait dengan kegiatan tanpa izin jadi dia melakukan kegiatan di pasar modal tapi tanpa ada izin dari OJK masalah tidak pidana yang diatur dalam pasal 103 apabila ada pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin persetujuan atau pendaftaran dari OJK kalau karena 95 itu masih mengenal istilah Bapak PAM maka masih menggunakan formula aslinya yaitu Bapak PAM tapi sekarang akan menjadi OJK jadi apabila dia melakukan kegiatan sebagai perusahaan efek atau dia melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi atau konsultan konsultan investasi di pasar modal khususnya apabila dia melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang atau apabila dia melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang nah kalau ini dilakukan maka sudah ada sanksi yang bisa diberikan karena ini melanggar undang-undang pasal 103 terus sanksinya adalah pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda paling lama paling banyak 5 miliar nah kemudian itu kalau kegiatannya dilakukan secara kelembagaan nah bagaimana kalau kegiatan tanpa izin itu dilakukan secara persoorangan jadi Bapak-Ibu sekalian kalau Bapak-Ibu melihat di institusinya secara kelembaganya ada namanya perantara pedagang efek atau PPE ada yang namanya penjamin emisi efek atau PEE ada yang namanya manajer investasi ini kategorinya dan nanti ada di dalam satu badan namanya perusahaan efek jadi perusahaan efek itu bisa dia bertindak sebagai perantara pedagang efek izinnya bisa juga dia izinnya sebagai penjamin emisi efek dan juga bisa izinnya sebagai manajer investasi nah orang-orang yang punya sertifikasinya itu kemudian disebut sebagai wakil perantara pedagang efek kalau dia kaitan dengan penjaminan emisi maka disebut sebagai wakil penjamin emisi efek kalau dia kaitan dengan manajer investasi itu disebut sebagai wakil manajer investasi Bapak-Ibu sekalian istilah manajer investasi itu awalnya memang membingungkan membingungkan karena apa kalau bicara manajer maka itu sudah bicara mengenai person tapi ternyata tidak manajer investasi itu adalah salah satu bidang yang bidang usaha dimiliki dimiliki oleh perusahaan efek yang tugasnya adalah mengelola dana investasi yang dikumpulkan dari apa itu namanya nasabah ya bentuknya bisa macam-macam bentuk produknya bentuknya bisa macam-macam salah satu bentuk produknya adalah pengelolaan reksadana itu salah satu bentuknya nah orang yang mengelolanya itu haruslah orang yang punya sertifikasi yang nanti disebut sebagai wakil manajer investasi jadi manajer investasi itu bukan jabatan itu adalah sebuah bidang usaha kemudian orangnya yang mengelola di dalam bidang usaha manajer investasi disebut sebagai wakil manajer investasi satu perusahaan efek yang apa namanya yang punya bidang usaha PPE atau PEE ataupun MI itu seringkali dia mempunyai wakil PPE wakil PEE ataupun wakil MI nya banyak jadi satu perusahaan efek itu bisa jadi dia punya 10 wakil manajer investasi bisa jadi 20 wakil PPE dan sebagainya jadi gak mesti cuma satu orang bisa jadi banyak nah orang-orang ini person-person inilah yang nanti bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing kalau dia sebagai wakil PPE maka dia sebagai broker dalam saham jual beli efek ya bukan saham saja jual beli efek baik obligasi maupun saham terus kalau dia sebagai wakil penjamin emisi efek maka dia bertugas secara person apa namanya mewakili perusahaannya sebagai penjamin emisi efek ini dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang akan melakukan go public atau melakukan penawaran umum ataupun melakukan rekisu nah kalau bidang usaha manajer investasi person-person yang mengelola dana nasabah itu itu adalah wakil-wakil manajer investasinya nah apabila ada person yang dia tanpa punya izin atau sertifikasi wakil manajer investasi misalnya kemudian dia tetap melakukan pengelolaan dana nasabah tersebut dan kemudian menjual dengan produk misalnya tersadana A, B, C dan seterusnya maka karena tanpa izin itu dia dikenakan pidana ya bisa dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar ya itu yang ada di dalam ayat duanya kemudian kategori yang kedua kalau tadi kategori kegiatan yang dilakukan tanpa izin dibagi menjadi dua secara kelembagaan dan secara personal nah sekarang kategori apa namanya kategori pelanggaran yang yang masuk kategori penipuan kalau Bapak Ibu mau pelajari KUHP mungkin ya penipuan itu adalah adanya tipe muslihat sehingga orang mau melakukan apa yang dikendaki oleh si pelakunya yang tadinya karena tidak ada tipe muslihat itu misalnya orang itu tidak mau melakukan tapi karena ada tipe muslihat sehingga akhirnya orang berubah pikiran sehingga mau melakukan apa yang sebagaimana dikendaki oleh pelaku nah bagaimana dengan konteks penipuan di dalam pasar modal penipuan dalam pasar modal itu adalah ketika ada kegiatan perdagangan efek dan kemudian pelaku membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material makanya makanya nanti di akhir perkulian kita kita akan kita akan coba pelajari fakta material itu masuknya apa saja sih gitu ya terutama yang terkait dengan transaksi material terus atau tidak mengungkapkan fakta material yang seharusnya dia ungkapkan dengan tujuan supaya dia menyesatkan tujuan dari dia membuat pernyataan atau tidak mengungkap fakta itu adalah dalam rangka untuk misalnya menguntungkan atau menghindari kerugian diri sendiri atau biaya tertentu kemudian juga bertujuan mempengaruhi biaya lain untuk membeli atau menjual efek tertentu maka itu terkategori pelanggaran bidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar nah perbuatan ini diatur di dalam pasal 90 kalau sanksinya diatur dalam pasal 104 nah contohnya seperti apa sih yang seperti ini Bapak Ibu misalnya contoh misalnya ada wakil pedagang perantara efek perantara pedagang efek ya yang kemudian dia coba mempengaruhi nasabahnya untuk membeli saham-saham tertentu yang sebelumnya dia mendapatkan deal deal-deal dari si pemilik saham tersebut supaya dia bisa menjualkan saham tadi dan dia mendapatkan fee dari situ misalnya dengan segala segala upaya dia mencoba mempengaruhi nasabahnya untuk supaya kemudian membeli saham dimaksud akhirnya terjadi nah ternyata hasilnya ternyata saham tersebut adalah saham gorengan yang kemudian merugikan si nasabahnya ya kadangkala kita sebagai investor ya di dalam pasar modal itu agak sedikit sulit untuk membedakan antara saham ini benar saham yang natural naik turunnya itu natural atau memang saham gorengan saham yang memang direkayasa gitu ya nah tapi kalau dari sisi apa namanya dari sisi bursa efek ataupun dari sisi OJK seperti itu mereka bisa deteksi karena terutama bursa efek ya karena mereka punya datanya semua sehingga dia bisa analisis dan dengan kesimpulan ini termasuk yang mencurigakan atau tidak nah yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah adakah fakta adakah bukti bahwa si wakil pedagang perantara efek tadi itu memang mempengaruhi nasabahnya atau tidak tinggal membuktikan itu saja nah kalau ada maka klop peristiwa tindak pidanyanya menjadi klop sehingga bisa kemudian dihukum dengan sanksi atau misalnya orang-orang tertentu di pasar modal kemudian berkomplot untuk membuat pernyataan-pernyataan yang tidak benar misalnya gini ada saham kompetisi yang sedang berkompetisi di bidang yang sama misalnya antara saham bank A sama saham bank B terus ada investor yang sebenarnya mempunyai kepentingan terhadap salah satu saham ini kemudian dia membuat fakta-fakta yang tidak benar rumor-rumor yang tidak benar dengan cara apapun terus kemudian membuat saham salah satunya atau misalnya saham bank B itu kemudian turun padahal faktanya tidak seperti itu karena saham turun kemudian dibeli oleh si pelaku tadi nah yang seperti ini kategori sebagai bentuk penipuan contoh sederhananya seperti itu ya kemudian bentuk yang lain adalah manipulasi pasar manipulasi pasar ini dia lebih luas daripada bentuk penipuan tadi jadi intinya si manipulasi pasar itu terkait dengan tindakan pelaku kalau menurut undang-undang langsung dan tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan pertama mengenai kegiatan perdagangan kedua mengenai keadaan pasar ketiga mengenai harga efek yang paling sering terkena pasal mengenai manipulasi pasar itu adalah ketika pelaku itu berkomplot untuk menggoreng saham jadi gini biasanya modusnya kalau manipulasi pasar itu ada saham-saham tertentu yang menjadi target mereka bom dulu dengan cara pembelian kan pembelian gak mesti harus jadi dia menawar untuk membeli dengan harga tertentu nah disitu pasar merespon disitu kan kuantitas pembelian saham A, B, C itu kan meningkat meskipun dia lagi order nah pasar merespon sebagian kalau Bapak Ibu mau tahu di pusat efek itu sebagian investor itu sebenarnya adalah follower ya banyak alasan kenapa dia menjadi follower ya salah satu alasan yang paling mudah itu karena apa itu namanya dia gak mau repot-repot dan kemudian dia investasinya kecil jadi gak gak mau berpikir panjang terkait dengan itu sehingga ketika oh banyak orang membeli saham ini dia sudah ngantri untuk beli juga padahal itu bukan fakta yang sebenarnya dia si para pelaku ini menciptakan kondisi seolah-olah saham itu lagi laris gitu sehingga orang pada order untuk membeli saham tersebut padahal sebenarnya saham itu saham gorengan demikian orang membeli saham itu kemudian harganya naik kalau saham gorengan itu cirinya dia harganya pasti naik sementara kemudian pasti akan turun jatuh setelahnya demikian dia harganya naik sedikit orang kan melihat oh ini laris ini saham ya keep dulu sampai berapa lama sehingga ketika saham jatuh mudah tidak bisa tertolong lagi para investor nah apa sih motivasi manipulasi pasar itu manipulasi pasar itu pasti motivasi ekonomi pastinya ada manuver manuver dari para pelaku pasar yang memang dibuat untuk dia seolah-olah mau membeli karena sebenarnya penjualnya itu adalah kelompok mereka juga sehingga apa yang terjadi ketika dibeli saham itu oleh investor yang follower tadi maka si penjual itu mendapatkan keuntungan dari situ keuntungan yang kedua adalah ketika saham tadi sahamnya si siapa namanya yang sempat naik sebentar tadi itu kemudian turun lagi jatuh lebih lebih rendah daripada pada waktu si pelaku menjual saham tadi ini tadi awalnya dijual dengan harga 500 perlembar saham misalnya kemudian jatuh menjadi 200 perlembar saham nah di harga 200 itu dia bisa beli lagi nanti dia bisa goreng lagi gitu ibaratnya gitu nah yang kayak gini kayak gini ini adalah dalam trik dalam rangka untuk dia mendapatkan keuntungan dari investor tapi caranya adalah dengan memanipulasi pasar seolah-olah pasar itu lagi bergairah padahal itu adalah gambaran semua saja gairahnya bukan yang sebenarnya oke terhadap manipulasi pasar itu sama dengan penipuan yang sebelumnya ancamannya juga besar jadi paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 15 miliar oke kemudian selanjutnya manipulasi pasar itu terbagi lagi menjadi apa namanya ketentuan yang selanjutnya artinya dilanjutkan itu bisa jadi manipulasi pasar terkait dengan yang lebih spesifik lagi terkait dengan transaksi efek baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan harga efek baik itu harga efek tetap harga efek naik atau harga efek turun dan terkait dengan mempengaruhi pihak lain untuk membeli menjual atau menahan efek nah kalau dilihat dari kata mempengaruhi sebenarnya ini kategori penipuan tadi tetapi karena ini berkaitan dengan pasar artinya yang disesatkan itu adalah pasarnya jadi bukan apa namanya apa namanya subjek yang lebih sempit objek yang lebih sempit nah itu makanya kategorinya adalah manipulasi artinya bukan ke arah penipuannya lebih sama sanksinya juga sama ancaman sanksinya juga sama kemudian juga manipulasi pasar bisa berbentuk membuat pernyataan atau keterangan yang tidak benar dan mempengaruhi harga efek nah bagaimana ukuran untuk membuat pernyataan memberikan keterangan yang tidak benar ini ukurannya adalah apabila pada saat dibuatnya pernyataan itu itu yang bersangkutan itu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan tersebut itu secara material tidak benar atau yang bersangkutan dianggap tidak cukup hati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan tersebut yang ini manipulasi yang seperti ini biasanya ini melibatkan pihak emiten jadi kadangkala menggoreng saham itu di dalam rangka memanipulasi pasar itu kadangkala ada modus yang memang memang sesama pelaku pasar tetapi ada juga modus yang berkaitan dengan emiten berarti ada ada perbuatan emiten yang terlibat di dalam komplotan manipulasi pasar itu nah kalau emiten terlibat biasanya dia cirinya adalah membuat pernyataan-pernyataan pernyataan-pernyataan yang yang ini sebenarnya untuk dalam rangka untuk mendongkrak atau membuat sesat di dalam pasar ini akan menjadi sebuah pelanggaran apabila si emiten tersebut atau pelakunya itu itu mengetahui sebenarnya itu tidak benar nah ini yang sulit membuktikannya karena yang benar-benar mengetahui itu sebenarnya benar atau tidak benar kan dirinya sendiri kalau secara korporasi dia membuat pernyataan kemudian disangkalnya sendiri itu akan menjadi sesuatu yang ya kemungkinannya kecil lah dilakukan itu makanya pembuktian mengenai keterlibatan emiten di dalam manipulasi pasar itu sulit atau yang paling memungkinkan adalah ketidak hati-hatian dalam menentukan kebenaran material tapi ya lagi-lagi masalah pembuktian itu juga sulit tidak semudah tidak semudah kalau bicara mengenai tindakan para pelaku pasar tadi ataupun dalam tindak penipuan di pasar modalnya itu tidak semudah itu oke kemudian perbuatan yang lain adalah mengenai insider trading atau perdagangan orang dalam saya singkat dengan IOD ya informasi orang dalam jadi yang kategori tindak perbuatan ini adalah perbuatan pelanggaran ini adalah terkait dengan apabila ada orang di dalam emiten atau di dalam perusahaan publik yang mengetahui mengenai informasi orang dalam tetapi melakukan pembelian atau penjualan efek atau dia melakukan pembelian ataupun penjualan efek perusahaan lain ya mengatasnamakan perusahaan lain maksudnya untuk membeli saham ataupun membeli efeknya emiten maka itu kategori pelanggaran jadi begini contohnya begini Bapak Ibu ini nanti kita akan kenal teori mengenai IOD IOD itu tidak semua informasi orang dalam kemudian terkategori IOD harus ada pembatasan ada teorinya yang menjelaskan tentang itu jadi setara gambarnya begini kalau misalnya Bapak Ibu adalah konsultan dari perusahaan emiten konsultan itu sedikit banyak pasti akan mengetahui mengenai kondisi yang sebenarnya dari emiten kemudian Bapak Ibu mengetahui bahwa si emiten ini yang menjadi klien Bapak Ibu itu akan melakukan sebuah corporate action yang berpotensi akan membuat keuntungan dan meningkatkan harga saham terus kemudian Bapak Ibu karena mengetahui informasi itu kemudian Bapak Ibu membeli sendiri saham dari emiten tersebut nah yang kayak gini kategori sebagai insider trading yang kayak gini dilarang kalau Bapak Ibu adalah konsultan hukum pasar modal tentu saja itu akan bisa dikenakan apa namanya denda baik secara administratif maupun secara personnya personalnya bisa dikenakan sanksi pidana ini oke terus apa saja sih yang kategori orang dalam orang dalam oke nanti teorinya kita pelajari sendiri ya Bapak Ibu nanti setelah ini terus orang dalam dalam undang-undang yang yang apa namanya dikatakan dia mengatai IOD kemudian mempengaruhi pihak lain melakukan penjualan atau memberi IOD kepada pihak manapun dan kemudian melakukan transaksi baik penjualan atau pembelian efek terhadap IOD itu maka itu kategori pelanggaran tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya saya adalah konsultan hukum pasar modal yang lagi mengurusin emiten itu saya pasti tahu banyak mengenai perusahaan tersebut kan kemudian saya lagi cerita-cerita di warung kopi sama keluarga cerita-cerita saya informasikan oh saya lagi menangani masalah ini misalnya salah satu anggota keluarga kemudian menangkap itu sebagai sinyal kemudian dia membeli atau menjual membeli efek tersebut setelahnya kira-kira apa yang seperti itu dikatakan sebagai insider trading menurut Bapak Ibu saya ingin tahu pendapatnya silakan apakah orang seperti itu yang mendapatkan informasi dari konsultan kemudian dia membeli atau melakukan transaksi setelahnya apakah itu kategoris sebagai insider trading kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana bagaimana Bapak Ibu salah tidak apa-apa silakan dicoba saja silakan silakan Pak siapa yang mau mencoba silakan terima kasih terima kasih menikmati Pak Doktor silakan Pak Odi tadi kan pertanyaannya jika orang tersebut mendengar ya mendengar pembicaraan sasab konsultan dan hal tersebut dijadikan dasar dalam memberi, membeli suatu saham saya pikir kalau sifatnya itu bukan suatu kesengajaan ya kesengajaan dari pihak konsultan itu membocorkan saya rasa enggak ada masalah Pak, tapi kecuali memang itu disengaja memberikan sinyal kepada pihak-pihak tertentu kemungkinan bisa diberikan saksi begitu Pak Doktor maaf kalau salah terima kasih Pak Udi jadi begini ada teori yang bisa menjelaskan ini saya bawa ke teori ini saja oke nah ini jadi kita harus tahu dulu kategorisasi yang dimaksud oleh undang-undang terkait dengan orang dalam itu apa sebelum kita menyimpulkan mengenai informasinya informasi orang dalam pertama ini kita harus tahu dulu subjeknya baru kita bicara dulu informasi sebagai objeknya yang dimaksud dengan orang dalam itu adalah komisaris, direktur, atau pegawai emiten kemudian kemudian bisa juga pemegang saham tapi pemegang saham utama bukan pemegang saham publik kemudian orang persorangan yang karena kedudukan ataupun karena profesinya karena hubungan usahanya itu memungkinkan memperoleh informasi tersebut kemudian yang terakhir adalah pihak-pihak yang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak-pihak di atas artinya kalaupun misalnya kalaupun misalnya orang-orang ini itu adalah kategori orang dalam tapi kita lihat dulu teori dari sisi apa namanya dari sisi informasi jadi saya katakan untuk menentukan adakah trading itu harus lihat dulu subjek dan objeknya subjek itu kita lihat dari orang-orang yang dikategorikan sebagai orang dalam yang kedua objek dilihat dari sisi informasinya nah informasi itu ada tiga pandangan ada tiga teori yang bisa kita lihat yang pertama kita bisa menggunakan disclose or abstain teori kemudian yang kedua bisa menggunakan fiduciary teori kemudian yang ketiga bisa menggunakan misapprobation teori kalau dilihat dari sisi disclose and abstain yang dimaksud dalam orang dalam yang memiliki informasi itu adalah apabila orang dalam yang memiliki informasi yang belum tersedia untuk umum disini posisi orang seperti ini dapat memilih untuk mendisclose kepada publik atau tidak oke nah dalam posisi dia seperti itu maka dia berkonsekuensi untuk melakukan transaksi perdagangan ataupun dilarang untuk merekomendasikan kepada pihak lain untuk melakukan transaksi perdagangan jadi kalau ada orang yang memegang informasi tersebut ya memang informasi tersebut kategorinya adalah untuk didisclose ataupun tidak didisclose ya maka orang tersebut tidak boleh melakukan transaksi atau merekomendasikan melakukan transaksi kepada pihak lain itu dalam sisi teori disclose and abstain kemudian kalau dari sisi teori fiduciary disini dikatakan siapapun yang memiliki hubungan pekerjaan dengan menerima upah dari perusahaan yang untuk melaksanakan kuasiban tertentu ya maka dari sisi tersebut maka orang tersebut berkategoris sebagai orang dalam nah orang dalam yang tersebut orang dalam yang seperti itu yang ketika dia memiliki informasi ya apa namanya ya tidak diperkenankan untuk membuka kepada publik dengan alasan supaya mencegah adanya kerugian bagi perusahaan klien dia karena itu menurut fiduciary wajar bagi bagi apa namanya bagi dia untuk tetap keep atau menahan diri tidak melakukan apapun termasuk dia ngomong karena itu bagian dari sesuatu yang memang harusnya yang bisa bukan harusnya yang bisa merugikan perusahaan itu sendiri meskipun dia bukan apa namanya bukan orang penting di perusahaan misalnya tapi karena dia memiliki hubungan hukum dengan perusahaan tersebut baik dia sebagai pegawainya atau dia sebagai konsultannya maka berdasarkan konsep fiduciary dia tidak diperkenalkan kemudian ujuk-ucuk membuka kepada publik teori yang ketiga adalah misapprobation dalam teori ini transaksi yang dilakukan oleh orang di luar perusahaan yang secara tidak sengaja memperoleh informasi material non-publik maka tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut itu dianggap sama dengan insider trading padahal dia tidak mendapatkan informasi dari orang dalam dia mendapatkan informasi tersebut di luar sana dia olah kemudian dia melakukan transaksi misalnya nah itu sama halnya dengan dia melakukan insider trading jadi praktek apa namanya teori misapprobation ini itu adalah teori yang memperluas permaknaan teori-teori sebelumnya karena di dalam prakteknya untuk membuktikan mengenai insider trading itu bukan sesuatu yang mudah jadi bagaimana caranya jadi digunakanlah perluasan teori akhirnya muncullah misapprobation makanya dikatakan teori ini mampu menjangkau praktek transaksi efek yang dilakukan oleh orang berdasarkan informasi material non-publik yang diperoleh dari orang dalam karena di dalam misapprobation itu bisa sengaja bisa tidak sengaja seperti contoh tadi saya sebagai konsultan kategori menurut undang-undang saya adalah orang dalam harusnya informasi yang saya sampaikan itu meskipun umum tetapi bisa dibaca oleh orang lain sebagai sesuatu informasi yang penting meskipun saya katakan saya lagi mengurusin kasus saya lagi mengurusin ini nih apa namanya isunya PTA hanya mengatakan demikian itu kemudian bisa dibaca oh ini PTA lagi mau rekisu berarti dia lagi lagi mau booming ini saya beli dulu nah itu kategori insider trading kalau dalam kacamata misapprobation ya walaupun tidak sengaja saya ngomongnya ataupun misalnya saya hanya ngomong secara umum tapi hanya gara-gara kalimat saya itu kemudian diolah oleh pihak lain jadi intinya kalau bicara mengenai insider trading pada umumnya yang apa namanya teori yang akan digunakan adalah antara disclose or abstain dan fiduciary teori antara dua itu disclose and abstain itu adalah larangan untuk membuka oleh karena dia menjadi orang dalam yang seharusnya dia keep masalah disclose dan non-disclose nya fiduciary teori itu adalah terkait dengan duties dalam hubungan kerja atau hubungan hubungan hukum yang mendapatkan B ataupun upah yang sehingga ketika dia harus ngomong ke publik itu bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sehingga dia punya kewajiban fiduciary untuk kemudian menahan diri untuk tidak melakukan apapun termasuk dia membeli sendiri saham ataupun efek dua itu tapi kalau yang perluasan dari dua itu ada di dalam misappropriation teori disini informasi yang didapatkan secara tidak sengaja pun itu kategori insider trading tapi kalau dua teori tadi fiduciary atau mendiscourse itu tidak jadi kalau informasi secara umum itu tidak kategori sebagai insider trading kembali ke pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian pertanyaan tadi itu adalah apakah saya sebagai orang yang konsultan yang sedang mengurusi itu kemudian saya bercerita kepada keluarga saya meskipun secara umum tapi kemudian bisa mengakibatkan orang untuk melakukan transaksi menurut Bapak Ibu dari tiga teori itu apakah saya bisa kategori masuk sebagai ini bagian dari insider trading atau tidak terima kasih izin Pak Doktor silakan ini Ferry Pak Doktor halo ya silakan itu menurut saya termasuk Pak Doktor standard trading trading jadi termasuk ya ya termasuk Pak Doktor karena pada prinsipnya kan menyampaikan informasi walaupun sesuai atau tidak sesuai informasi yang Pak Doktor sampaikan tetapi dalam hal ini bisa disebut sebagai insider trading Pak Doktor karena orang yang mendengar akan melakukan tindakan seperti pembelian atau penjualan saham kira-kira begitu pandangan saya Pak Doktor mohon maaf kalau salah baik jadi kita lihat dulu lagi mengenai insider trading insider trading yang dianud di hukum Indonesia adalah seperti ini jika ada misalnya saya tadi sebagai konsultan kemudian merekomendasikan keluarga saya eh beli saham ini maka itu jelas kategori insider trading atau jika saya kemudian mengetahui ini misalnya salah satu anggota keluarga saya itu memang lagi senang dengan transaksi saham misalnya saya tahu saya berikan informasi itu meskipun hanya bersifat umum sekalipun itu kategori sebagai insider trading nah ini ini apa namanya yang dianud di dalam hukum kita terus yang kedua setiap orang misalnya orang-orang tadi yang para investor-investor tadi yang kemudian dia berusaha mendapatkan IOD tetapi secara melawan hukum maka perbuatan tersebut juga merupakan kategori insider trading jadi dia mendapat mencoba berusaha mendapatkan informasi mendapatkan informasi dengan cara apapun dengan cara apapun kemudian itu kategorinya adalah perbuatan melawan hukum caranya misalnya dengan mencuri ataupun memata-matai itu kategori sebagai insider trading ketika dia melakukan perbuatan setelahnya jadi kalau dia hanya mencuri data dia mendapatkan data dari mata-matanya misalnya hanya itu saja itu bukan kategori insider trading insider trading itu harus ada tradingnya trading yang didapatkan dari orang dalam baik itu secara langsung maupun tidak langsung nah kalau yang kategori yang dia mencuri itu berarti secara tidak langsung bisa jadi dia memang meng-hire orang dalam dibayar orang dalam itu untuk memberikan informasi kepada dia yang kategori seperti itu ketika ditindaklanjuti dengan perbuatan transaksional maka itu kategori insider trading ancamannya sama yaitu bidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar kemudian apabila ada perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam dan kemudian melakukan transaksi efek itu kategorinya sebagai insider trading tapi ini bisa dikecualikan apabila transaksi yang dilakukan itu atas perintah nasabahnya artinya kalau saya PPE saya broker sahamnya kemudian nasabah saya telepon atau nasabah saya ngeklik melalui aplikasi untuk beli saham yang kebetulan kita mempunyai IOD di dalam emiten saham tersebut maka itu bukan kategori insider trading meskipun kemudian atas perintah nasabah kemudian saya melakukan transaksi yang penting adalah saya tidak menginformasikan apapun kepada nasabah yang penting itu atau pengejualan yang kedua adalah apabila perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabah intinya sebenarnya kalau itu dilakukan sendiri oleh nasabahnya atau atas perintah nasabahnya it's okay yang penting perusahaan efek itu tidak memberikan IOD kepada nasabahnya atau bahkan dia merekomendasikan saham-saham tersebut yang mana dia sebenarnya sudah memiliki IOD nah seperti itu tidak bisa nah Bapak Ibu sekalian sekarang membuktikan mengenai insider trading itu bukan sesuatu yang mudah karena bagaimanapun juga untuk mengetris pelanggaran yang ada di dalam kategori insider trading ini itu karena sifatnya personal hubungannya misalnya saya punya kesepakatan dengan orang dalam misalnya orang dalam menjanjikan kepada saya sebuah informasi dan kemudian saya memberikan fee kepada dia dan itu hanya disepakati antara saya dengan dia tanpa ada saksi lain ataupun yang bisa membuktikan secara apa namanya secara digital artinya tidak ada bukti digitalnya baik itu melalui telepon atau melalui WA ataupun sejenisnya atau melalui email karena dilakukan tata muka dan itu secara sembunyi-sembunyi maka tidak cukup untuk bisa membuktikan masalah IOD padahal sebenarnya dibaliknya itu saya mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut demikian saya melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut dan memberikan keuntungan akhirnya keuntungan saya bagikan kepada si orang dalam tadi yang seperti itu yang sulit dibuktikan bagaimana kalau insider trading itu dibarengi dengan perbuatan manipulasi pasar seperti menggoreng saham kalau itu bisa pintu masuknya dari manipulasi pasar karena manipulasi pasar itu sangat mungkin dibaca dari sisi pasarnya kalau Bapak Ibu biasa membeli saham atau bentuk efek ataupun kripto sekalipun karena analisisnya sama kalau saya biasanya menggunakan fundamental dan analisis teknis dilihat dari track record naik turunya harga efek itu disitu bisa kita analisis kemudian kalau misalnya menimbulkan manipulasi pasar kelihatan disitu di dalam grafik itu tapi kalau insider tradingnya sulit bagaimana bisa membuktikan adanya kong kali kong antara orang dalam dengan saya sebagai pelaku pasar kira-kira gitu itu yang sulit dibuktikan jadi kira-kira gambarnya seperti itu Bapak Ibu kalau membuktikan mengenai perkara insider trading itu tidak mudah ansih terkait dengan kasus insider trading saja tapi kalau pintu masuknya dari perkara yang lain seperti manipulasi pasar itu mungkin masih bisa sepanjang ada pembuktian terkait dengan insider trading nya terus kemudian pelanggaran di bidang pasar modern yang lain adalah contohnya seperti yang diatur dalam pasal 42 perusahaan efek yang bertindak sebagai manager investasi atau pihak terafiliasi yang menerima imbalan yang dapat mempengaruhi manager investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual efek untuk raksa dana maka itu kategori sebagai pelanggaran sehingga ancaman hukumannya adalah kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak satu miliar bapak ibu mungkin masih ingat kasus yang baru-baru ini melanda jiwa seraya dan beberapa kasus asuransi lain yang mana itu juga terkoneksi dengan pasar modal ada pengaruh-pengaruh tertentu maka disitu ada beberapa perusahaan efek yang terlibat ada pengaruh-pengaruh yang dilakukan sehingga manajer investasi akhirnya melakukan kerjasama untuk saling membeli ataupun saling menjual efek di dalam raksa dana dalam rangka untuk menaikkan rate-nya raksa dananya yang dia kelola kira-kira gitu kan di asuransi itu kan ada investasi ya bapak ibu jadi yang dimainkan dalam kasus seperti kait jiwasraya dan lain-lain itu adalah permasalahan investasinya jadi bukan pertanggungannya terhadap apa namanya asuransi asuransinya tidak kalau masalah pertanggungan di asuransinya tidak ada masalah yang jadi masalah adalah ketika mereka ada deal-deal tertentu sehingga si uangnya nasabah asuransi tersebut yang dimasukkan melalui pintu asuransi itu dikelola tetapi diarahkan untuk membeli efek-efek tertentu nah disini biasanya ada leadernya selain terlaku pasar itu sendiri juga orang pihak-pihak yang apa namanya yang berpengaruh di dalam pasar seperti manager investasi jadi seperti perusahaan efek yang punya usaha manager investasi itu punya pengaruh untuk bisa menentukan mana yang akan dia beli ataupun dia jual kalau untuk resah dana itu Bapak Ibu kan tidak repot artinya produk misalnya produk resah dana A disitu sudah dikatakan di dalam profilnya resah dana A itu berapa persen untuk ke pasar uang berapa persen untuk pendapatan tetap berapa persen untuk misalnya apa itu namanya pasar saham hanya ditentukan seperti itu saja nanti si manager investasi melalui wakil manager investasi dia yang akan mengelola saham apa yang akan dia beli yang penting tidak boleh lebih paku yang ditentukan berdasarkan janji dia di dalam produk yang promo produk apa namanya promosi produknya di awal yang penting itu nah pada waktu menentukan harus membeli saham apa ataupun harus membeli harus membeli apa namanya komoditas uang yang mana itu ada yang mempengaruhi mempengaruhi nah itu yang terjadi kira-kira di dalam kasusnya seperti jiwa serai dan kawan-kawannya itu jadi sebenarnya di Indonesia ini masih ada PR ya terkait dengan apa namanya asuransi yang dibungkus dengan produk investasi kenapa PR-nya bukan masalah di asuransinya tapi nanti berimbas kepada masalah pertanggungan asuransinya ketika dia tidak bisa membayar kembali karena dana dana diinvestasi itu sudah tidak sudah hilang atau kalah ibaratnya sehingga dia tidak bisa lagi kemudian mengembalikan dana itu kepada nasabah nasabah asuransinya nah itu yang jadi masalah kalau beberapa negara di tempat lain mereka memisahkan antara mereka membuat pilihan bukan memisahkan jadi si nasabah itu punya pilihan jadi kalau dia bicara mau beli asuransi dia hanya bicara asuransinya saja atau mau pilihan asuransi plus investasi dia bisa memilih itu tapi di Indonesia kebanyakan asuransi yang kita pilih itu pasti apa namanya mempunyai ikutan yaitu ada investasinya karena bagi pengelola asuransi sebenarnya menguntungkan di situ kalau hanya sekedar apa namanya sekedar uang asuransi saja premi asuransi dibayarkan secara berkala katakan perusahaan asuransi tidak begitu untung dia akan untung berkali lipat ketika dia berhasil mengelola sebagian uang nasabah itu meskipun dengan detail atas nama nasabahnya tetapi dia mendapatkan bagian dari situ jadi dua efek dia dapatkan dia dapatkan premi dari nasabah dia mendapatkan hasil pengelolaan uang investasi yang mana duitnya itu duit dari nasabah nah ini yang yang kedua ini yang sedikit berbahaya ketika pengelolaan investasinya tidak benar yang ada ada apa namanya titipan-titipan dan sebagainya itu yang jadi masalah oke terus ada lagi pelanggaran bidang pasar modal yang lain seperti contoh pihak-pihak tertentu yang sengaja-sengaja dia menipu pihak lain ataupun termasuk OJK dalam rangka untuk menghilangkan mengusnahkan menghapus mengubah mengaburkan menyembunyikan atau memasukkan catatan yang dari pihak yang memperoleh izin persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten ataupun perusahaan publik ini terkait dengan dokumen-dokumen jadi terkait dengan dokumen-dokumen apabila ada pemasuhannya sedangkan dokumen itu kemudian digunakan setelahnya maka seperti itu pihak yang memasukkan itu kemudian atau menghilangkan itu kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran di dalam ketentuan pasal 107 ini ancamannya adalah sanksi paling lama 3 tahun dan denda paling lama 5 miliar paling banyak 5 miliar selain dari pelanggaran atau kejahatan di bidang pasar modal ada juga pelanggaran kejahatan yang bersifat teknis administratif meskipun titelnya teknis administratif ini maksudnya teknis administrasi ke pasar modalannya meskipun sifatnya teknis administratif itu kategori digolongkan sebagai pidana nah ini yang unik contoh seperti dia melakukan penawaran umum atas efek tanpa menyampaikan pernyataan pendaftaran artinya dia deklar kepada publik bahwa dia sudah melakukan go public misalnya tapi tanpa melalui proses pernyataan pendaftaran ke OJK atau dia deklar bahwa dia sudah go public tapi proses di pernyataan pendaftarannya itu masih belum efektif artinya terlalu dini dia kemudian membuat pengumuman kepada publik berkait dengan penawaran umum yang dilakukan karena tidak semua pernyataan pendaftaran itu kemudian otomatis akan diterima bisa jadi dia ditolak artinya kalau dia terlalu cepat mengumumkan bahwa masyarakat disini ada tindakan maladministrasi yang terjadi yang dia lakukan terkait dengan ini apabila kemudian memunculkan perbuatannya terbukti maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana penjara dan denda 15 miliar maksimal lalu kemudian apabila ada perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik tetapi tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK maka dia akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar siapa yang dikenakan direksinya direksinya artinya kalau pidana penjara itu kan tidak bisa di secara korporasi tapi hanya dari sisi personnya atau orang yang paling bertanggung jawab disitu yaitu yang akan dikenakan pidana penjara nah konsep KUHP kita yang baru itu memungkinkan adanya pidana korporasi sedangkan di undang-undang di luar KUHP yang sekarang ini masih menganut kepada personalitas eh personitas di dalam apa itu namanya di dalam hukum pidana karena dia menganut hukum pidana yang lama KUHP yang lama jadi KUHP yang lama itu kan tidak mengenal istilah tidak pidana korporasi makanya kalau ada perusahaan yang kemudian sebenarnya jadi kategori perusahaan publik tapi tidak menyampaikan pernyataan pendaturan kepada OJK yang akan kena pidana penjaraan bukan perusahaan yang tidak mungkin pasti orang yang bertanggung jawab disitu seperti yang saya pernah sampaikan di sebelumnya yang kategori perusahaan publik itu apa perusahaan publik itu itu beda dengan perusahaan yang kemudian dia melakukan penawaran umum perusahaan publik itu tidak perlu melakukan penawaran umum perusahaan yang ketika perusahaan PT biasa katakanlah yang kemudian dia mempunyai pemegang sama adalah 300 300 atau lebih dan mempunyai apa namanya mempunyai modal itu sampai dengan 3 miliar itu kategori sebagai perusahaan publik jadi bapak ibu sekalian pernah dulu ada kawan-kawannya kawan-kawan di SMA dia ingin membuat sebuah perusahaan yang memang menaungi keinginan dari rekan-rekan semua jadi permasalahannya waktu itu mereka mempunyai dua pilihan membuat perusahaan yang mana pemegang sahamnya adalah semua orang yang ada di Pak Kuyuban tersebut atau dia membuat kooperasi nah pilihannya di situ nah permasalahan muncul ketika mereka kemudian pengen kalau kooperasi menurut mereka itu tidak tidak kesit ya misalnya dia mau bekerjasama dengan pihak perusahaan dari luar negeri mungkin mereka di luar negeri bingung apa itu kooperasi apalagi dari sisi apa namanya pengambilan keputusan kooperasi itu akan agak lebih sedikit terganggu ketika harus adanya rapat anggota nah jadi kalau seperti itu gimana kalau seperti itu akhirnya pilihan waktu itu akhirnya mau diputuskan mau diputuskan belum diputuskan untuk membuat sebuah PT yang mana pemegang sahamnya adalah semua kawan-kawan pemegang saham terus mereka kemudian datang ke saya kira-kira kalau kayak gini gimana coba saya lihat data teman-teman yang mau menjadi pemegang saham di perusahaan ini saya berpikir kalau kawan-kawan di Pak Kuyuban paling berapa orang sih yang mau bersedia ternyata animonya banyak sekali yang kemudian muncul di situ yang akan menjadi pemegang saham ada sekitar 400-an orang di total-total dengan harga perlembar sahamnya itu ada sekitar 10 minat kalau begitu nanti perusahaan ini akan menjadi perusahaan publik demikian dibuat dibentuk terus ada kewajiban kemudian dia harus lapor ke OJK dia harus membuat menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK syaratnya mirip-mirip dengan ketika kita mau melakukan penawaran umum ya cuman disini nggak perlu ada penjaminan efek tapi kelayakan dari sisi hukum melalui konsultan hukum terus kemudian kelayakan dari sisi keuangan melalui akuntan publik itu juga harus dilakukan nah artinya mereka memutuskan tidak jadi nah ini Bapak-Ibu sekalian meskipun kita punya konsep ya tapi kita juga harus perlu cek dulu apakah dari sisi hukum korporasi itu memang patut atau layak atau tidak jangan sampai menjadi bumerang demikian dibentuk ternyata malah membuat kerepotan tersendiri karena ini calon satunya yang yang apa namanya menakutkan adalah ketika dia tidak menyampaikan ternyata pendaftaran maka di depan itu sudah ada sanksi bidana yang mengancam kira-kira begitu nah itu apa namanya contoh di dalam terkait dengan perusahaan publik tadi ya terus sorry terus ada kegiatan di mana dia mempengaruhi piala lain untuk melakukan pelanggaran itu diatur dalam pasal 1.03 yang juga sanksinya diatur dalam pasal 1.08 apabila ada pihak yang kemudian mempengaruhi piala lain untuk melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin atau persetujuan atau pendaftaran dari UJK intinya tanpa izin tadi maka dia bisa dikenakan sanksi bidana penjara penilama 5 tahun dan denda penilama 5 miliar ini khusus untuk yang badan hukum kalau dia melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin yang mempengaruhi orang untuk melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin maka secara persorangan dia akan diberikan sanksi bidana penjara penilama 1 tahun dan denda jadi intinya kalau yang tadi yang diatur adalah pelakunya dia seolah-olah melakukan sebagai konsultan hukum pasar modal tapi sebenarnya dia tidak punya izin kalau orangnya sendiri yang melakukan maka itu akan dikenakan dengan pasalnya tadi tapi kalau ada pihak lain yang mempengaruhi sehingga orang tadi melaksanakan fungsi bagi konsultan hukum pasar modal sedangkan dia tidak punya izin maka orang yang mempengaruhi tadi juga akan terkena sanksi jadi si konsultannya juga kena si orang yang mempengaruhi juga kena kalau yang mempengaruhi bentuknya badan hukum maka akan kena masalah di ayat satunya tapi kalau yang mempengaruhi adalah persorangan akan terkena di ayat duanya kemudian mempengaruhi pihak lain yang bidang lain juga ada terkait dengan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan penipuan manipulasi dan insider trading itu hukuman pidana penjaranya paling lama juga sama 10 tahun dan pendendannya sama dengan pelakunya sendiri orang yang mempengaruhi itu juga sama sanksinya dengan orang yang melakukan mengenai penipuan manipulasi pasar ataupun insider trading kemudian ada pihak yang mempengaruhi manajer investasi untuk menerima imbalan supaya mempengaruhi manajer investasi untuk membeli atau menjual efek untuk resah dana orang yang mempengaruhinya juga terkena hukumannya juga sama dengan orang yang melakukan atau manajer investasi yang melakukan terus apabila ada pihak yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan penawaran umum tanpa menyampaikan pernyataan pendaftaran orang yang pengaruhi juga kena sama sanksinya dengan yang orang yang melakukan penawaran umum tadi tanpa izin tanpa adanya pendaftaran kemudian orang yang mempengaruhi perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik supaya tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran itu juga kena sanksinya juga sama dengan orang yang perusahaan publik yang terkategori sebagai perusahaan publik tetapi tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran terus kemudian orang yang sengaja mempengaruhi pihak lain dalam rangka untuk menipu pihak lain tersebut dengan cara menghilangkan memusnahkan menghapus intinya yang mempengaruhi kalau tadi yang melakukannya itu sanksinya juga sama dengan orang yang melakukan orang yang mempengaruhi juga sama terkena dengan pasal ini sanksinya juga seperti itu dan kemudian orang yang melakukannya juga sanksinya seperti itu nah itu Bapak Ibu sekalian itu adalah bentuk-bentuk dari apa namanya tindak pidana baik tindak pidana yang ada di di undang-undang ya dalam konteks itu maupun yang sebenarnya sifatnya administratif tapi kemudian ditarik menjadi kategori pidana oke mungkin sebelum saya lanjut ada yang perlu kita diskusikan dulu silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanyakan silahkan ada Bapak Ibu saya itu cuma takut-takut ngeri-ngeri sedap aja Bapak Ibu kalau bicara mengenai pasar modal ini antara dua Bapak Ibu tidak memahami atau takut untuk bertanya antara dua itu makanya gimana ya meskipun saya pelan-pelan pun kadang-kala jadi memang harus diulang ya artinya kalau memang perlu kita diskusi dan ulang tidak apa-apa makanya metode saya di slide ini itu metode pengulangan kalau Bapak Ibu perhatikan di slide yang saya mungkin saya pernah sharekan juga itu kita mengulang lagi maksud saya supaya Bapak Ibu bisa mengenal lebih dalam oke tidak apa-apa kita masuk ke tanah penipuan dengan yang tadi baik materi mengenai penipuan itu diatur dalam pasar 90 dalam pasar modal contoh yang pernah dilakukan itu adalah yang dilakukan oleh PT Kimia Parma jadi BUMN sebesar itu pun kadang-kadang juga ada yang bermasalah di sini yang kasus yang terjadi adalah terkait dengan penggelebungan penulisan jumlah keuntungan perusahaan tersebut di dalam laporan keuangan akhirnya di dalam hal ini publik beranggapan bahwa perusahaan memperoleh labah dalam jumlah besar hal demikian berpengaruh pada kenaikan harga atas saham perusahaan tersebut dan di dalam perdagangan di pursa sebenarnya kira-kira ya saya ingin tahu dulu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat laporan keuangan tahunan dari sebuah emiten kemudian membaca oh ini keuntungannya besar dalam benak Bapak Ibu itu apa sih motivasi Bapak Ibu untuk mau membeli saham dari perusahaan itu kira-kira apa motivasinya silahkan ya ini tentunya motivasinya supaya dapat keuntungan secara ekonomi oke keuntungan dari dengan cara apa kira-kira ya dengan cara menjual nanti Pak Doktor oke ada lagi mungkin apa motivasi Bapak Ibu untuk membeli saham saham perusahaan tersebut ketika mengetahui bahwa dari laporan keuangan tahunan ternyata perusahaan tersebut mempunyai keuntungan yang banyak apa motivasi Bapak Ibu membeli ada yang mau berpendapat silahkan mungkin Pak Doktor silahkan Pak Odi kalau menurut menurut saya Pak yang jelas kalau suatu perusahaan tersebut punya lada yang besar perusahaan itu prospek sekali Pak Doktor tapi ketika kita membeli sahamnya kita tidak takut bahwa saham itu akan turun dan kita yakin dengan laba yang besar tersebut akan kedepannya akan membuat saham kita makin tinggi karena makin banyak peminat itu Pak Doktor oke yang paling jelas itu adalah laba itu itu adalah jaminan kelangsungan usaha dari perusahaan itu itulah kenapa kemudian orang itu mau membeli jadi tidak mungkin logikanya tidak mungkin perusahaan yang berlaba besar kemudian dia apa namanya kinerjanya akan menurun bagaimanapun juga misalnya katakan dia merugi dia masih bisa tertutup dengan laba dia artinya itu nanti akan mempengaruhi harga efeknya bukan berarti 100% kemudian harga efek itu akan tidak bisa turun bisa saja saham seperti saham di blue chip seperti saham telkom itu pernah juga turun tetapi turunnya itu stabil dia akan bangkit lagi dengan sendirinya menurut pasar nanti seperti itu nah yang kedua yang dicari orang ketika melihat laba besar apa dividen makanya kalau Bapak Ibu mau transaksi saham cuma ini tidak 100% ya Bapak Ibu tapi pernah saya lakukan kalau Bapak Ibu mau transaksi saham kemudian Bapak Ibu lihat laporan keuangan perusahaan tersebut dilihat di situ track record pembagian dividennya seperti apa kemudian yang kedua labanya seperti apa kalau Bapak Ibu mau melihat sebelum penutupan di Desember katakanlah Bapak Ibu membeli saham di November Bapak Ibu lihat keuntungannya perusahaan tersebut per November itu berapa kalau gede potensi untuk dibagikan dibagikan dividennya pas ke Desember itu ada meskipun belum tentu karena bisa jadi corporate actionnya memunculkan berdasarkan ropes dividennya itu ditahan dulu ya bisa jadi tapi itu kan untung-untungan kalau pas dibagi ketika kita beli saham di November pas kebetulan memang harga efeknya bagus katakanlah siapa tahu Januari Februari kita bisa menikmati dividen padahal kita baru 1-2 bulan jadi pemegang saham katakan tapi nasib kita sama dengan pemegang saham yang sudah bertahun-tahun di situ sepanjang kita punya apa namanya persentase saham juga signifikan untungnya juga signifikan nah itu yang dicari orang ketika bicara mengenai laba besar nah di kasusnya kimia pharma ini dia setengahnya juga memang memanipulasi pasar dengan harapan supaya orang akan tertarik maintain sahamnya kimia pharma ataupun membeli sahamnya kimia pharma tapi dasar awalnya adalah dia membuat apa namanya fakta-fakta yang tidak semestinya itu pintu masuknya dari penipuannya dulu yang mana aksi penipuannya itu akhirnya mengakibatkan penyesatan di dalam pasar nah kasus penipuan yang serupa itu pernah terjadi di di Amerika di kasusnya Enron Enron itu dia melakukan cooking the book ya Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilah yang seperti ini ya cooking the book jadi laporan yang di diolah itu adalah laporan keuangannya saya tidak tahu di sini apakah ada yang ber-background akutansi atau tidak ya tapi sepanjang saya pahami akutansi itu meskipun dia mempunyai standar tapi ada asumsi-asumsi yang bisa dikelola nah ini yang dimainkan oleh para pelaku makanya ada perusahaan-perusahaan yang kemudian dia mempunyai dual standard laporan keuangan laporan keuangan yang real itu dipegang oleh internalnya laporan keuangan yang sudah dikelola diolah itu yang akan jadi konsumsi konsumsi biaya lain ataupun publik nah ini pernah terjadi di tahun 90-an saya lupa tahun berapa di di Bang Lipo jadi itu terkuah bahwa ternyata Bang Lipo ketika dia membuat pengumuman di publik karena dia TPK ya dia wajib melakukan disclose terhadap laporan keuangannya ketika dia membuat laporan keuangan di publik ternyata itu adalah laporan keuangan yang sudah diolah bukan yang realnya nah yang kayak gini biasanya melibatkan profesi penunjang profesi penunjang dalam pasar muda kasus Enron itu juga sama seperti itu di kasus Enron Enron itu kan perusahaan energi di Amerika yang kemudian dia membuat laporan keuangan dan di dalamnya itu memuat informasi yang tidak benar sebenarnya kondisi keuangannya pada saat itu itu sedang tidak sehat tapi kemudian diolah sedemikian rupa dengan dasar-dasar yang dengan asumsi yang dibuat oleh para akuntan itu yang dibuat seolah-olah adalah kondisinya sehat ini yang dimaksud dengan metode cooking the book pintu masuknya di sini ini nanti akan mempengaruhi pasar nanti akan terkategoris bagi manipulasi pasar sehingga akan mempengaruhi orang akan membeli atau akan mempengaruhi orang untuk transaksi dan sebagainya tentu saja kalau kalau misalnya emiten itu mendeklir bahwa dirinya merugi orang akan berpikir orang yang punya saham tersebut pasti mikir wah ini kalau rugi saya cut loss saja sekarang daripada nanti harganya jatuh sehingga saya tidak mendapatkan apa-apa kalau dia ditinggalkan orang maka apapun yang dilakukan mau direct issue lagi atau penawaran umumnya kedua dan ketiga dan seterusnya tidak akan dilirik orang lagi makanya strategi dia adalah ya dia buat penipuan supaya apa orang masih percaya dengan kinerjasi perusahaan ini nah kebetulan kasus Enron ini adalah kasus yang besar dengan nilai yang fantastis sehingga dia menjadi atensi waktu itu ini contoh-contoh kasus di dalam tindak penipuan di pasar modalnya tadi saya katakan pintu masuk dari penipuan memberikan pernyataan tidak benar itu itu bisa berimbas kepada tindak pidana lain seperti manipulasi pasar nah manipulasi pasar itu sendiri diatur dalam tiga pasal di undang pasal modang dari pasal 91 sampai dengan pasal 93 nah disini manipulasi pasar itu diatur mengenai manipulasi yang pada umumnya kemudian manipulasi harga efek kemudian manipulasi dari sisi keterangan nah ada sebuah perusahaan PT Great River International ini perusahaan yang unik unik karena saya pernah meneliti perusahaan ini dari sisi perspektif hukum kepailitan pada faktanya Great River ini kemudian survive dari kepailitan tapi sebelum itu terjadi ternyata dia pernah melakukan manipulasi dalam harga efek dia memanipulasi harga efek dengan cara menggoreng nantinya dia menggait orang-orang tertentu supaya menibulkan kesan bahwa saham dia itu menarik gitu demikian dibaca oleh follower yang tidak hati-hati akhirnya follower kemudian ikut-ikutan menawar untuk membeli demikian followernya dapat sahamnya kemudian apa yang terjadi ternyata itu adalah hasil manipulasi harganya kemudian turun nah dalam hal apabila manipulasi harga efek itu dilakukan oleh emitenya sendiri itu biasanya akan melibatkan masalah manipulasi keterangan ya tadi saya katakan bisa jadi manipulasi pasar itu hanya dilakukan oleh para pelaku pasar sendiri kebetulan ditargetkan adalah saham great river misalnya tapi bisa jadi emitenya sendiri itu juga berkontribusi di dalam manipulasi pasar ya di dalam manipulasi harga efek umumnya kasus-kasus yang terjadi itu adalah apa namanya pelaku pasar itu sendiri tidak melibatkan emitenya jadi emitenya itu tidak tahu mengenai itu kenapa logikanya begini Bapak Ibu ketika saham yang sudah dijual belikan di pasar sekunder di bursa efek itu yang mendapatkan keuntungan dari penjualan atau penjualan saham itu siapa kira-kira apakah emitenya atau siapa Bapak Ibu Pak tahu gak masalah ini kalau misalnya sahamnya misalnya great river sudah dijual di bursa efek sudah dijual belikan di bursa efek apakah great river PT itu juga menikmati keuntungan itu keuntungan hasil penjualan saham itu ada gak dia menikmati ya Bapak Ibu saya belum dengar suaranya buwulan silahkan buwulan buwulan ada gak buwulan 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 Pak Oki silahkan Pak Oki ya dok pertanyaan kalau misalnya great river itu itu kemudian sahamnya sudah diperjual belikan di bursa efek atau di pasar sekunder apakah PT great river itu juga menikmati keuntungan dari penjualan saham yang terjadi di pasar sekunder itu atau tidak pastinya kalau menurut saya karena dia kan menjual saham itu untuk tambahan modal perusahaan jadi ya otomatis dia akan mendapat suntikan dana segar juga dari pembeli saham begitu dok oke kita simpan pendapatnya mungkin ada pendapat lain silahkan Ibu Merizka silahkan Ibu Merizka Pak Kendri silahkan menurut saya juga dia akan mendapatkan keuntungan soalnya kan selain dari pasar primat pasar sekunder dia akan mendapatkan suntikan dana terus kan dari investor yang menilai saham tersebut akan memiliki kenaikan sehingga dia akan mendapatkan keuntungan itu sih Pak menurut saya oke mungkin Mas ingat ketika bicara mengenai konsep akusisi konsep akusisi itu ada dua cara sama-sama akusisi saham tapi bisa diperoleh dengan dua cara mengakusi saham atau membeli saham dari pemegang saham atau mengakusi saham dari perusahaannya melalui saham portopelnya jadi mengakusi saham dari pemegang saham atau membeli saham dari pemegang saham maka yang yang akan mendapatkan uang siapa kira-kira apakah perusahaannya ataukah pemegang saham yang mau dibeli saham ini siapa kira-kira yang akan mendapatkan uang kalau misalnya PT ABC dia punya pemegang saham orang nomor satu dan orang nomor dua kemudian ada orang ketiga orang ketiga mengakusi sahamnya ABC melalui orang nomor dua dia beli sahamnya orang nomor dua itu sehingga kemudian kedudukannya berubah pemegang sahamnya adalah orang nomor satu dan orang nomor tiga tidak lagi orang nomor dua nah dalam konteks transaksi jual beli saham tadi siapa yang mendapatkan uang apakah orang nomor dua ataukah perusahaannya izin menjawab dok silahkan pak ini kan yang dibeli saham si pemilik nomor dua jadi otomatis pembelian saham ini kan yang tadinya dipegang si pemegang saham nomor dua ini si pemegang saham nomor tiga artinya mendapatkan uang itu dibeli secara pribadi dan mendapatkan uang itu kalau menurut saya itu adalah si pemegang saham nomor dua dan mendapatkan saham terbesar artinya si pemegang saham terbesar nomor dua itu jadinya nomor tiga jadi artinya ini saham secara pribadi masuk kepada pemegang saham secara pribadi kalau menurut saya karena ini saham yang sudah diterbitkan, yang sudah dibeli sebelumnya jadi ini masuknya ke pribadi ke pribadinya pemilik saham nomor 2 jadi yang sahamnya tetap kecuali perusahaan itu mengeluarkan lagi dalam bentuk saham baru dan dibeli oleh publik baru masuk ke perusahaan gitu dok menurut saya sama konsepnya seperti itu jadi kalau akusisi melalui atau pembelian saham melalui pemegang saham yang akan mendapatkan uang adalah si pemegang sahamnya, bukan perusahaan perusahaan tidak dapat uang tetapi ketika perusahaan itu mengeluarkan dari saham portable dia terus kemudian dibeli oleh pihak lain maka uangnya itu akan menguncur kepada perusahaan logikanya sama seperti itu nah ketika perusahaan itu membuat penawaran umum atau go public untuk pertama kali itu dia masuk ke dalam pasar primer maka uang yang uang orang-orang yang membeli saham tadi itu akan masuk ke tangan perusahaan tapi demikian sahamnya itu diperjual belikan di pasar sekunder di perusahaan efek maka ketika ada orang membeli misalnya saya beli sahamnya BCA uang saya tadi itu masuk ke tangan pemegang saham BCA-nya yang sudah eksis di situ yang dia jual kepada pihak lain melalui mekanisme pasar jadi tidak masuk ke BCA-nya jadi logikanya sama seperti itu Bapak Ibu nah terus kemudian apa keuntungannya bagi perusahaan kenapa dia harus eh kenapa tetap dia harus menjaga kinerjanya di dalam bursa kalau dia listing di bursa efek kenapa dia mencoba menjaga kinerjanya supaya harga efeknya tetap bagus gitu ada keuntungannya ketika dia harga efeknya tetap stabil atau bagus misalnya di dikategorikan masuk ke saham blue chip misalnya maka orang akan selalu monitor saham dia akan selalu tertarik dengan saham dia demikian nanti perusahaan tersebut membutuhkan uang lagi dia akan melakukan regisu orang akan mau membeli saham dia nah di saat itulah apa namanya dana-dana tadi dana-dana dari hasil regisu akan masuk ke kantong perusahaan dia akan mendapatkan dana segar lagi demikian seterusnya akan seperti itu bapak ibu tapi ketika saham itu masuk ke bursa di pasar sekunder itu ketika ada jual beli disitu si perusahaan gak menikmati uangnya gak menikmati sama sekali karena yang menikmati adalah si penjual yang notabene adalah pemegang saham dari yang ngeden tadi itu kira-kira misalnya saya membeli saham PTN misalnya ya saya membeli saham PTN saya beli dari mekanisme bursa saya gak tahu pemiliknya siapa di situ tapi yang saya tahu pasti adalah yang menjual saham PTN itu pastilah pemegang saham PTN saat itu gak mungkin gak mungkin juga dari perusahaan mengeluarkan saham portepel ke situ artinya kalau mau mengeluarkan saham portepel pasti melalui mekanisme di apa namanya pasar primer dulu baru dia masuk ke pasar sekunder jadi logikanya begitu nah bicara mengenai itu kadangkala bicara mengenai kreik river ini contoh pernah memang terjadi manipulasi harga efek di sahamnya PT Great River Internasional tapi disini tidak terbukti ada keterlibatan emiten tersebut jadi manipulasi harga efeknya itu dilakukan oleh pelaku pasar sendiri rata-rata yang melakukan itu ada kepentingan terhadap penjualan saham dia dibuatlah seolah-olah menarik saham itu ada orderan untuk membeli segala macam kemudian orang follower kemudian tertarik untuk membelinya transaksi realnya membeli itu akhirnya mengakibatkan penjualnya yang tadi merupakan kelompok-kelompok dari manipulator itu itu akhirnya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan saham Great River ada faktanya sebenarnya Great River akhirnya jatuh misalnya sahamnya kan dia sudah untung sudah dapatkan uang dari hasil penjualan saham Great River nah itu itu namanya saham gorengan saham yang diolah itu nah rata-rata apa namanya perkara yang melibatkan manipulasi harga efek itu rata-rata tidak melibatkan emitennya kalau manipulasi harga efek lebih cenderung mekanisme pasar yang berbicara sehingga apa namanya hanya para pelaku pasar itulah yang kemudian bisa berpotensi untuk menjadi manipulator di dalam harga efek oke bagaimana cara teknik manipulasi ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengenai teknik manipulasi itu tapi sekali lagi saya memperkenalkan ini bukan berarti Bapak-Ibu bisa melakukan artinya Bapak-Ibu kayak ilmu kriminologi kayak ilmu kriminologi Bapak-Ibu diajarkan untuk mengetahui mengenai kejahatan-kejahatan tapi bukan berarti kemudian Bapak-Ibu bisa melakukan itu maksudnya paling tidak konsepnya begini ketika kita mengetahui teknik-teknik kejahatannya maka kita bisa menanggulangi ataupun bisa mencegah kejahatan tersebut itu maksud dari ilmu itu sama seperti ini ketika kita tahu teknik manipulasinya bukan berarti kita akan melakukan itu kira-kira gitu tapi paling tidak kita tahu pola kejahatannya secara manipulatif seperti itu ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengenai teknik manipulasi kita akan bahas satu persatu yang pertama adalah wash sale wash sale itu adalah teknik dimana transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaatnya atas transaksi saham tersebut jadi motif dari wash sale itu adalah upaya membentuk harga naik turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar ya artinya seolah-olah ada transaksi sebenarnya antara pihak pembeli dan penjual itu adalah orang yang berkomplot atau orang yang sama jadi sebenarnya tidak terjadi perubahan kepemilikan dalam saham tersebut yang ada adalah misalnya ini isi antara pembeli dan penjual tapi biasanya ini dibutuhkan dalam jumlah transaksi yang besar dan seringnya antara pembeli dan penjual sebenarnya adalah komplotan yang sama mereka sering melakukan transaksi dengan intens dengan volume yang besar kadangkala ataupun dengan kontinuitas atau konsistensi sehingga orang membaca itu sebagai peminatan saham padahal sebenarnya tidak orang-orang itu juga yang memiliki jadi kadangkala gini saya misalnya kita sebutkan sebutannya misalnya saham A saham A saya punya ada satu juta lembar saham saya jual disitu disitu saya sudah berkomplot dengan calon pembelinya pembeli menawar pembelian dengan harga sekian untuk membeli satu juta itu nantinya pembeli itu akan menjadi penjual saya yang bertindak sebagai pembeli dan seterusnya akan berputar seperti itu itu namanya wash shell artinya bapak ibu kalau bapak ibu membayangkan seperti mesin mesin cuci mesin cuci berputar yang entah berputar secara horizontal ataupun vertikal tapi dia kan berputar nah itu dilakukan disitu sebenarnya tidak ada menimbulkan perubahan kepemilikan karena biasanya teknik wash shell itu dilakukan dalam durasi yang masih memungkinkan untuk dilakukan seperti contoh untuk tidak menimbulkan peralihan seperti contoh dilakukan dalam transaksi sebelum H plus 3 jadi misalnya sekarang saya jual besok dia yang jual saya yang beli besoknya lagi saya yang jual dia yang beli dan seterusnya seperti itu secara kontinuitas nah untuk supaya tidak menimbulkan kecurigaan dia melakukan teknik wash shell biasanya antara pembeli dan menjual itu tidak hanya satu entitas yang sama makanya komplotannya bisa beberapa entitas baik secara orang persorangan ataupun dari sisi korporasi tujuan dari wash shell itu sebenarnya jelas dengan adanya kontinuitas demand terhadap pembelian ataupun penjualan dari saham yang sama itu akan menimbulkan kesan seolah-olah oh ini saham yang menarik kan transaksinya gede saya pernah memonitor satu saham ya Bapak Ibu ini menarik saham ini cuma saya tidak menyebutkan nanti takutnya itu kategori informasi ya meskipun bukan IOD jadi saham itu saya coba memonitor dari tahun 2000 tahun 2000 sahamnya bagus ya kemudian dia turun di nilai 50 perlembar saham 50 perlembar saham itu adalah nilai paling rendah di dalam pursa 50 rupiah ya perlembar saham dan itu bertahan sampai kurang lebih 1-2 tahun dengan nilai 50 ya Bapak Ibu tiba-tiba ada volume transaksi muncul yang cukup besar di tahun ketiga dan disitu terjadi kenaikan harga saham meskipun hanya bertahan sampai 1 atau 3 bulan kemudian turun lagi masuk ke titik terendah yaitu 50 nah ketika dilihat ternyata polanya sama polanya sama artinya saya gak tahu momen apa yang terjadi ketika terjadi kenaikan itu saya gak tahu karena gak melihat dari sisi itu saya hanya membaca grafiknya saja ketika dilihat itu polanya sama ada momen tertentu kemudian dia naik kemudian turun lagi menjadi 50 dan itu berulang sampai sekarang yang saya heran kenapa kok masih listing perusahaan tersebut di perusahaan kalau saya jadi investor saya gak akan pasti gak akan beli saham itu udah tahu begitu kenapa dia masih listing itu saya gak tahu motifnya nah yang seperti itu kalau misalnya kalau misalnya yang kenaikan tadi itu ada kong kali kong di pelaku pelaku pasar kemudian dia saling menjual dan saling membeli akhirnya terjadi kesan washel kesannya adalah sehingga menimbulkan adanya transaksi yang bagus di sini nah itu yang kategori washel karena fungsi dari washel itu sebenarnya adalah untuk memberikan kesan biasanya adalah terkait dengan harga yang baik bagus jarang kalau memberikan kesan turun itu jarang sekali oke terus teknik yang kedua adalah creating fake demand atau supply dia menciptakan demand atau supply yang palsu jadi motifnya modusnya adalah adanya satu atau kelompok biaya tertentu yang melakukan pemasangan order beli atau order jual pada tiga level harga terbaik tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai base price maka order tersebut kemudian disabut atau diamen atau direvisi baik dalam jumlahnya ataupun diturunkan levelnya dan itu dilakukan secara berulang-ulang seolah-olah kuantitas dari apa namanya order itu banyak padahal dilakukan oleh satu pihak jadi bapak ibu sekalian kalau beli saham itu di bursa kita misalnya beli saham .com itu enggak seperti kita membeli di supermarket harganya sudah fix enggak itu ada ada negosiasinya artinya negosiasi itu begini ada proses mekanisme negosiasinya misalnya kita order beli saham di situ waktu itu saham yang tercatat di pasar misalnya 500 rupiah per lembar saham tapi pertanyaannya kalau kita order beli dengan harga katakan 450 per lembar saham pertanyaannya ada enggak yang mau jual dengan harga 450 kalau ada yang order jual dengan harga segitu secara otomatis sistem akan membaca oh ini ada akhirnya secara sistem akan bapak ibu akan kemudian tercatat sebagai pembelinya tapi sepanjang tidak ada yang melakukan order jual dengan harga 450 enggak akan terjadi klop misalnya 451 rupiah enggak akan terjadi klop beda 1 rupiah enggak terjadi karena sebaik sistemnya seperti itu nah itu yang terjadi dalam pursa efek nah ini yang dimanfaatkan jadi dia modusnya adalah dia melakukan order order kita lihat dari sisi pembelian dulu deh jadi orang-orang ini melakukan order beli tapi dengan harga yang bervariasi dan apa namanya biasanya mendekati dengan harga si penjual misalnya ada penjualnya ada penjual yang terbaik dengan harga yang terbaik misalnya harga yang terbaiknya adalah 450 harga saham di pasarannya itu adalah 500 rupiah ada yang mau jual 450 nah supaya meng-create fake order fake buying order maka kelompok itu melakukan kurang satu melakukan order beli 440 dengan kuantitas tertentu orang dua melakukan order beli 400 dengan kuantitas yang gede orang tiga dan sebagainya sama seperti itu nah biasanya itu pasti mendekati dari harga yang harga terbaik jualnya tadi nah demikian ada yang mau misalnya 440 yang tadi paling mendekati ada yang mau misalnya 443 itu kan mendekati itu tinggal 3 rupiah lagi kan ada yang mau jual dengan harga itu dia akan amend dia akan revisi dia akan cabut ordernya jadi gak jadi lagi membeli bisa seperti itu sebenarnya tujuannya apa disini kan gak terjadi transaksi dia hanya permainan ordernya saja tujuannya adalah untuk mem apa namanya mem meningkatkan jumlah kuantitas peminatan dengan orang banyak mengorder beli atau mengorder jual itu akan meningkatkan kesan oh ini sahamnya bagus oh ini sahamnya seperti ini itu kalau order beli bagaimana kalau order jual kalau order jual itu kebalikan dari order beli dia mau meningkatkan harga mau meningkatkan kuantitas dari sisi pembelian tapi kalau order jual si pelaku ini kelompok pelaku ini sama-sama akan melakukan order jual yang pada waktu harga sahamnya nilainya seribu rupiah per lembar sahamnya kemudian dia menjual dengan harga seribu seratus rupiah atau dia menjual dengan harga seribu lah seribu rupiah juga nah disitu dia akan tapi dengan harga yang berbeda ada seribu ada seribu puluh ada seribu 980 dan seterusnya tapi dia menjual terus kemudian ada orang yang mau beli dan ada yang tidak pastinya kalau dalam konteks seperti itu biasanya kalau mau fake fake supply fake fake jual fake jualnya dia tidak terlalu dekat dengan harga pasar yang seribu rupiah biasanya jauh misalnya seribu lima ratus tujuannya adalah apa untuk meningkatkan peminatan oh ini peminatan dalam konteks apa oh ini kok banyak orang yang apa namanya banyak orang yang menjual itu ada apa berarti ada kaitannya dengan apa kalau begitu ada kesan bahwa seolah-olah itu harga efeknya akan turun padahal tidak intinya baik itu demand dari sisi demand ataupun dari sisi supply apa yang mereka lakukan itu dengan order-order tadi itu adalah untuk dalam rangka menciptakan kondisi semua yang tidak sebenarnya creating fake demand atau supply ini bisa terjadi karena memang sistem memungkinkan itu dilakukan dalam sistem bursa baik di bursa fake Indonesia ataupun bursa di luar negeri sana itu sama-sama seperti itu memungkinkan untuk dilakukan jadi hanya order terus kemudian di revisi itu bisa dilakukan tapi yang kemudian menjadi permasalahan hukum ketika dia mencoba membuat seolah-olah ini menjadi kesan bagus padahal tidak atau seolah-olah ini kesannya mau merugi padahal tidak yang ketiga adalah marking the clause marking the clause itu menempatkan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan dengan volume kecil yang pertujuan menciptakan harga penutupan itu lepas dari tujuannya apakah supaya harganya meningkat ataupun harganya menurun itu tergantung dari tujuannya si pelaku marking the clause jadi motif dari marking the clause itu sebenarnya adalah untuk membentuk harga nanti besoknya pada waktu pembukaan pasar untuk pertama kali kenapa karena pada penutupan itu penutupan itu kan berarti misalnya kalau di Bursa Efek Indonesia itu kan jam 3 sore jam 2 siang jam 3 sore kan ada 2 sesi setiap hari tapi hanya dari hari Senin sampai hari Jumat saja 1 minggu libur ada 2 sesi sesi pertama itu dibuka jam 9 sampai jam 12 terus kemudian sesi kedua dibuka jam 1 sampai jam 3 sore nah itu sesi transaksi realnya artinya misalnya kita order dari jam 7 pagi bisa enggak bisa aja nanti oleh broker kita kita akan masuk ke dalam antrian untuk order itu baik order jual ataupun order beli tapi akan terlayani dalam pasar ketika pasar sudah buka yaitu jam 9 pagi di sesi pertama nah demikian juga pada waktu istirahat jam 12 kan tutup akan buka lagi di jam 1 siang jadi ketika kita misalnya karena kita makan siang ya jam 1 kita iseng-iseng order nih order beli sahamnya mandiri itu kita beli cerik nanti kita akan masuk list di di sesi kedua untuk ditempatkan di order beli saham pang mandiri jadi enggak langsung transaksi juga saat itu dalam bentuk efek seperti itu nah tujuannya marketing close itu seperti ini kan sesi kedua penutupan itu kan jam 3 jam 3 kurang 5 saya melakukan transaksi enggak 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 harus besar dengan volume kecil enggak ada masalah supaya apa harga terakhir yang saya transaksikan harapannya itu akan tercatat dan besok pagi atau mungkin kalau dia transaksi Jumat berarti besok Seninnya itu pasar dibuka dengan harga yang saya bentuk gitu maksudnya nah tapi marketing close itu sebenarnya tidak tidak terkait dengan mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan keuntungan secara langsung tidak motifnya dari marketing the close itu adalah untuk valuasi terkait dengan corporate action tertentu misalnya begini kita tahu emiten ini sedang planning untuk apa tuh namanya untuk melakukan rencana aksi tertentu aksi korporasi tertentu dan itu akan direncanakan misalnya di hari selasa ya terus kemudian saya pengen membantu si corporate itu dengan cara menciptakan harga caranya gimana hari Senin Senin sore di sesi kedua saya melakukan marking the close saya ciptakan order dengan harga yang saya tentukan dengan harapan supaya pada waktu hari selasa pagi harga yang saya sudah ciptakan tadi itu akan tercatat di dalam sesi pertama sebagai harga awal nah kalau corporate tadi sedang melakukan corporate action di hari selasa maka dia bisa announce oh saya dengan harga saham sekian karena yang tercatat di bursa di hari selasa pagi kan harga yang saya bentuk di hari selasa hari Senin sore jadi si corporate ini bisa mengumumkan saya dengan harga saham sekian akan melakukan ini ini itu tujuan marketing di close jadi tidak secara langsung akan mendapatkan keuntungan dari sisi pelaku motifnya adalah untuk menciptakan harga sementara padahal sebenarnya bukan harga realnya nantinya akan turun lagi atau bisa juga naik lagi tapi saya sengaja bentuk untuk tujuan valuasi untuk kepentingan itu terus selanjutnya ini adalah alternate trade alternate trade itu transaksi dimana yang apa namanya ada peran dari anggota bursa untuk melakukan pembelian ataupun penjualan artinya ada peran dia sebagai pembeli dan sebagai penjual secara pergantian tetapi dilakukan dengan volume yang kesannya itu wajar terus harga yang diakibatkan bisa tetap naik ataupun bisa turun motifnya adalah memberikan kesan ada pedagangan itu aktif nah alternate trade ini biasanya dilakukan oleh orang-orang atau pelaku-pelaku yang mendapatkan orderan tertentu misalnya untuk membangkitkan kesan aktif dari saham yang tidur saya katakan tadi kan saya pernah memonitor ya salah satu saham emiten di Bursa Efek Indonesia yang pernah selama satu satu tahunan ya dia itu kategori saham tidur karena dia nilainya 50 rupiah enggak turun enggak naik turun enggak mungkin karena dia harga terendah naiknya dalam momen tertentu teman saya enggak tahu momennya itu momen apa supaya menimbulkan kesan bahwa ini saham masih ditransaksikan oleh orang maka dibuatlah kesan ada pembelian ataupun penjual kalau dibeli berarti kan nanti suatu ketika dia bisa menjadi penjualnya dan seterusnya ini kaitan juga dengan washell tadi tapi alternate trade itu fungsinya adalah untuk supaya memberikan kesan bahwa sahamnya itu memang masih aktif di perdagangkan kalau washell tadi kan kesannya adalah untuk membentuk harga ya kalau alternate trade lebih kepada kuantitas transaksinya sehingga volume yang di perdagangkan sehingga terkesan ini masih aktif di perdagangkan terus yang selanjutnya adalah short selling short selling itu adalah penjualan efek yang dilakukan oleh anggota pursa baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabahnya dimana pada saat melakukan penjualan tidak memiliki efek tersebut short selling itu berdampak kepada apa itu namanya gagal serah jadi di dalam pursa itu di dalam pursa itu ada transaksi yang bisa berdampak kepada gagal serah dan ada transaksi yang berdampak kepada gagal bayar nah contoh gagal bayar itu seperti perusahaan nasuransi itu dia tidak bisa mengembalikan uang nasabahnya itu kategori gagal bayar nah di dalam pursa itu ada namanya gagal serah apa ini maksud gagal serah kalau bapak ibu apa namanya mempunyai saham misalnya saham PTA bapak ibu punya kemudian bapak ibu jual terus ternyata bapak ibu sebenarnya tidak punya saham itu secara real tapi bapak order jual ada orang membeli dengan harga yang apa namanya yang bapak pasang di order jual itu H plus 5 itu bapak ibu punya kewajiban untuk menyerahkan saham tersebut ya nah karena bapak ibu realnya tidak punya saham itu tapi bapak ibu order jual maka terjadilah gagal serah gagal serah kenapa bapak ibu tidak punya sahamnya sebenarnya itu yang dimaksud dengan gagal serah short selling itu punya potensi gagal serah karena yang dikedepankan short selling itu dia apa namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan jadi dia memanfaatkan waktu kan bursa itu ada plus 3 plus 5 gitu ya dia memanfaatkan waktu itu pembayaran harus dilakukan plus 3 penyerahan dilakukan plus 5 dalam short selling dia punya waktu kurang lebih 1 minggu plus 5 sebelum 5 hari dia bisa mendapatkan saham tersebut misalnya begini saya beli saham X bukan saya beli saham X saya order jual saya sebenarnya saya tidak punya saham X saya order jual saham X itu harganya 1000 rupiah per lembar saham dengan volume 1 juta berarti kalau 1000 x 1 juta berapa itu 100 juta 1 miliar 1 miliar jadi kalau begitu kan 1 miliar nilai totalnya saya tidak punya uang sebanyak itu jadi apa caranya saya melakukan short selling caranya bagaimana saya order jual dulu tapi sambil monitor ketersediaan apa namanya dan harga dari harga jual dari saham X tadi ya saya order jual dulu dengan harga katakanlah 1100 jual lebih cepat di jualnya ternyata ada yang mau beli ada yang mau beli kan padahal saya belum punya saham saya belum punya saham X ini demikian ada yang mau beli si pembeli itu punya kewajiban untuk membayar plus 3 dari transaksi jadi dia harus store uang dalam sistem itu 1 miliar 1 miliar lebih 1,1 lah 1,1 miliar karena saya tawar order jualnya 1100 kan tadi ya oke terus kemudian dengan uang itu mungkin saya order beli saham X dengan harga misalnya katakanlah 1000 atau katakanlah 1900 gitu yang yang penting adalah harganya yang saya beli itu tidak lebih besar atau tidak sama dengan harga yang saya jual waktu sebelumnya nah ketika H plus 5 kewajiban saya menyerahkan saham X saya sudah dapatkan saham itu itu kira-kira cara short selling tapi karena di dalam praktek ini sering mismatch sering terjadi masalah di dalam short selling maka short selling itu sering dilarang daripada diperkenankan di negara-negara seperti Amerika pun short selling itu sering juga dimanfaatkan orang karena dimungkinkan teknik seperti itu dalam sistem gitu karena ada waktu tadi H plus 3 H plus 5 tadi kira-kira gitu nah yang diambil dari short selling itu apa kelebihannya dia mengambil keuntungan selisih harga yang jelas itu pertama yang kedua lagi dia gak butuh uang orang uangnya itu dari hasil pembeli awal kan gitu dia gak butuh uang jadi kenapa short selling itu banyak dilakukan orang karena dia tidak tidak apa namanya bukan tidak berisiko dia berisiko tapi tidak membutuhkan modal untuk kita melakukan short selling modal kita hanya pandai-pandai memantau harga saham tersebut itu saja itu short selling kemudian lanjutnya adalah pooling interest pooling interest itu adalah modus dimana terjadi aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid liquid itu transaksinya rame baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak bisa jadi pooling interest itu terkait dengan hanya ordernya saja tetapi bisa juga disertai dengan memang transaksi realnya tetapi transaksi efek tersebut selama prioritas tertentu hanya dilamaikan sekelompok anggota bursa tertentu yang sama anggota bursa itu yang kaitannya dengan transaksi saham berarti dia broker sahamnya nah disini itu patut dicurigai karena broker-broker ini ketika dia membeli atau menjual di momen tertentu waktu tertentu dan kelompoknya itu-itu saja itu patut dicurigai melakukan pooling interest itu sebenarnya motifnya itu adalah apa motifnya adalah untuk menimbulkan kesan liquid tadi kesan bahwa saham ini aktif makanya caranya supaya tidak dicurigai gimana pooling interest itu volume transaksinya itu beragam tapi tidak dalam jumlah yang besar tetapi konsisten yang penting yang dikejar itu bukan masalah harga harga itu kedua dalam pooling interest yang dikejar adalah volume transaksi jadi volume transaksi itu kemudian apa namanya banyak itu akan menimbulkan kesan oh ini apa namanya sahamnya bagus demikian itu terjadi harganya akan terbentuk sendiri itu nah itu kalau dalam konteks transaksi beli kalau transaksi jual paling interest transaksi jual itu mengesankan apa namanya harga sahamnya itu akan turun jadi dan itu dilakukan oleh broker-broker tertentu misalnya biasanya memang pooling interest dilakukan oleh mereka-mereka ini jadi dalam hal ini pelaku pasar ya memang mengetahui mengenai kondisi pasarnya nah pooling interest itu jahatnya ya kalau itu dilakukan secara konsisten sebenarnya dia hanya dia bertujuan satu dia bertujuan supaya itu tadi liquid ketika dia liquid maka dia masuk kepada blue chip atau LQ45 ketika masuk ke LQ45 itu sudah otomatis orang akan melirik penambah salam tersebut nah ini yang ditakutkan orang jadi bapak ibu harus lihat juga ya dimanapun sebenarnya sih sama aja kategori blue chip ataupun LQ meskipun dia kategori di situ bukan berarti 100% itu saham liquid LQ45 itu kenapa dekarir di situ kan dilihat dari jumlah transaksi sahamnya yang paling liquid itu otomatis secara sistem akan masuk di dalam geretan LQ45 tapi kalau kemudian transaksinya sepi tidak ada yang bertransaksi di saham itu otomatis akan keluar dari deretan LQ45 nah kalau lihat di polling interest ada teknik polling interest seperti ini maka boleh dikatakan tidak 100% saham-saham yang diperjual belikan itu memang murni ya murni dari transaksi natural bisa jadi hasil dari polling interest meskipun kemudian akhirnya dia berdampak emiten itu masuk kepada LQ45 maka bapak ibu kalau membeli saham LQ45 juga harus lihat-lihat tidak semua saham di LQ45 itu itu hasil dari transaksi natural yang kedua yang kedua cirinya mudah kalau LQ45 itu mudah biasanya kalau masuk ke LQ45 itu sahamnya sudah nilainya besar tidak ada yang murah saya pun tidak tertarik beli di situ karena kuantitas sahamnya jadi kecil karena saya investor kecil paling cuma dapat berapa kemudian yang selanjutnya adalah teknik front running front running itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek kemudian atas teser adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dengan volume besar atas efek tersebut yang akan diperkirakan mempengaruhi harga di pasar motifnya kalau front running ini adalah memperaih keuntungan yang sebesar-besarnya atau mengurangi kerugian jadi gini pada prinsipnya transaksi di dalam perusahaan broker itu tidak boleh bekerja untuk dan atas nama nasabah kalau tidak ada perintah dari nasabah intinya begitu karena hubungan antara maaf sebelumnya Pak Pak izin apakah broker di pasar modal ini sebelum dilanjutkan apakah itu diakui oleh peraturan perundang-undangan itu saja maaf sebelumnya sudah mengganggu penjelasan saya lanjutkan dulu jadi antara hubungan hukum yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan atau perusahaan sekuritas itu adalah hubungan hukum transaksional artinya dimana karena si nasabah yang punya uang dia punya kewandangan perintah wujudnya seperti apa kalau dulu telepon kalau sekarang kita cukup klik dari gadget kita itu adalah perintah bentuk perintah yang nanti akan ditindai lanjutkan oleh para broker ini di dalam lantai pursa nah oleh karena konsepnya seperti itu hubungan hukum terbentuk seperti itu maka apabila ada broker-broker ini ataupun pedagang perantara efek ini kemudian melakukan transaksi tanpa adanya perintah itu sebuah pelanggaran sebenarnya itu ada sebuah pelanggaran nah sekarang pertanyaannya kenapa kok ada teknik front running teknik front running itu itu adalah tindakan mendahului seperti namanya dia tindakan mendahului dari anggota pursa atau si broker tadi untuk melakukan transaksi terlebih dahulu baik transaksi beli ataupun transaksi jual tapi tindakan ini itu dilakukan dengan atas dasar hanya informasi bukan perintah hanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi tersebut jadi bukan karena perintah sekali lagi bukan karena perintah front running ini sebenarnya yang memodali siapa ya bursanya sendiri blokernya sendiri tapi dia mengatasnamakan nasabah-nasabahnya padahal tidak ketika di cross-check misalnya menjadi perkara kemudian di cross-check ke nasabahnya dosnya tidak pernah mengeklik atau memerintahkan bahwa melakukan order efek tertentu tidak ada artinya si broker ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri dengan membawa bendera nasabahnya ini yang kemudian yang mengakibatkan bisa memanipulasi pasar karena tujuan dari front running itu adalah dia punya kesempatan saat itu dia lakukan dulu dengan mengatasnamakan nasabah meskipun tidak ada perintah supaya apa dia mendapatkan keuntungan atau dia cut loss dari saham yang dia punya saat itu misalnya tapi dari brokernya bukan atas perintah nasabah nah pertanyaan Pak Wilengman tadi terkait dengan broker apakah broker dinaungi dari rumpur undang-undang ada Pak makanya di mana di undang-undang itu ada sebutan lembaga penunjang di pasar modal nah salah satunya lembaga penunjang pasar modal itu adalah perusahaan efek nah perusahaan efek itu itu bisa berkemungkinan punya tiga izin baik dia sebagai pedagang perantara efek dia sebagai penjamin emisi efek ataupun dia sebagai manajer investasi nah yang saya sebut broker tadi itu ada di pedagang perantara efek nah orang-orangnya disebut sebagai wakil pedagang perantara efek itu yang saya sebut sebagai broker saham bentuknya perusahaan efek itu apa PT apa misalnya PT mandiri sekuritas biasanya ada titel-titel sekuritas itu perusahaan efek tapi kita belum tahu ini izinnya apakah tiga-tiganya ada atau kan cuma satu doang itu kan belum tahu harus dicek lagi profilnya tapi kalau ada titel sekuritas biasanya itu adalah perusahaan efek itu Pak Pak Filemon ya itu dinaung-dina undang-undang Pak Doktor makasih banyak Pak Doktor mohon izin Pak Doktor ya silahkan Pak saya sangat tertarik tadi yang Pak Doktor sampaikan terkait mengenai manipulasi dalam pasar modal ini Pak Doktor khususnya dalam OOSEL tadi seperti yang Pak Doktor sampaikan tadi bahwa bisa saja contohnya misalnya saya dengan Pak Doktor melakukan sell and buy bertujuannya kan untuk agar supaya terlihat saham tersebut sangat menarik kira-kira begitu Pak Doktor lah jadi yang mau saya tanya akan disitu Pak Doktor di dalam melakukan sell atau buy tersebut apakah pelaku WOSEL itu tidak membayar pajak pada saat melakukan transaksi tersebut nah itu yang pertama kemudian kedua bagaimana peran OJK dalam memantau permainan hal-hal yang seperti itu misalnya creating fake tadi seperti yang Bapak Doktor sampaikan apakah bediam begitu saja atau memang OJK ini punya peran di dalam memantau tindakan-tindakan yang merupakan manipulasi seperti itu Pak Doktor terima kasih Pak Doktor dengan Ferry terima kasih oke Pak Ferry jadi gini Pak mengenai pajak ya mengenai pajak itu itu akan dikenakan pada waktu transaksi setelah sempurna dilakukan jadi pajak akan memunculkan disitu Pak kalau Bapak menjual saham katakanlah maka akan dikenakan pajak penghasilan nah itu ada ada pengenaannya tersendiri makanya pada waktu kita daftar kita mau buka akun di di perusahaan sekuritas kita pasti diminta selain identitas juga diminta NPWP gitu nah fungsi NPWP itu apa untuk masalah pajak itu jadi di pasar modal juga ada pengenaan pajak nah kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan misalnya Bapak misalnya beli saham ya yang mesti kita lakukan juga kita harus laporkan meskipun sudah dikenakan pajak kita harus laporkan itu sebagai aset kita gitu ya kesalahan saya tahun lalu adalah saya tidak melaporkan saham yang saya beli di bursa EPEC nah saya takut karena ini kan sudah terintegrasi ya di pasar modal dengan pajak saya takutnya nanti itu jadi bermasalah sehingga saya saya ikut pengungkapan program pengungkapan ya kemarin ini pengungkapan diperpajakan dengan harapan yang lalu-lalu dihapus dimaafkan gitu tetap intinya seperti itu nanti akan dikenakan pajak ada pengenaan pajak tapi dengan catatan transaksinya sudah sempurna dulu ya kemudian yang kedua mengenai peranan OJK di dalam pengawasan transaksi-transaksi tersebut mungkin pernah saya singgung terkait dengan itu sebenarnya apakah OJK berperan ada nanti nanti kita akan lihat fakta-faktanya Bapak PAM ya ataupun OJK pada waktu zaman itu melakukan peran pengawasannya dan pemberian sanksi ya pada para pelaku nah sekarang permasalahannya mana sih yang mengetahui sebenar-benarnya terkait dengan transaksi itu karena pemilik sistem itu adalah pihak PT Bursa Efek Indonesia maka pihak yang pertama kali mengetahui mengenai transaksi-transaksi yang mencurigakan itu itu adalah mereka Bursa Efek Indonesia itu mereka itu ada tim kalau tidak salah saya ada 5 atau 7 tim ya terbagi dari 5 atau 7 divisi jadi waktu saya pernah riset di Bursa Efek saya kaget waktu itu waktu itu saya kan direkomendasikan profesor saya untuk datang ke satu orang yang di situ di Bursa Efek karena kebetulan beliau profesor saya juga konsultan hukum pasar modal gitu beliau kemudian merekomendasikan ke orang tersebut kebetulan itu adalah bimbingan beliau nah ketika saya datang memang sebelumnya saya sudah ngirim sialat segala macam saya meminta wawancara segala macam ternyata antusiasmenya tinggi sekali saya kagetnya di situ di situ saya juga baru tahu bahwa di situ di Bursa Efek itu ada banyak divisi divisi pengawasannya saja itu ada 5 atau 7 saya lupa nah waktu itu yang datang itu kepala-kepala divisi semuanya jadi dihadirkan jadi kayak rapat direksi gitu saya kaget makanya waktu itu saya terkesimanya di situ nah saya dapat banyak informasi di situ jadi peran mereka masing-masing tim ini dia terbagi menjadi tim pengawasnya ya divisi 1 dia mengawasi perusahaan apa saja divisi 2 dia mengawasi perusahaan apa saja dan seterusnya seperti itu nah ketika dalam masa pengawasan itu mereka menemukan unusual market apa namanya UMA ya UMA unusual market anjan lupa istilahnya intinya sih mencurigakan transaksi yang mencurigakan dia akan buat analisa yang lebih mendalam lagi ketika memang patut ini terkategori sebagai pelanggaran maka dia akan laporkan ke OJK nah dari sisi itulah kemudian OJK melakukan aksinya jadi pintu pertama mengenai transaksi transaksi itu itu analisanya dari perusahaan bukan dari OJK OJK baru mengetahui setelahnya pintu pertama itu pasti dari perusahaan karena dia punya sistem dia mengetahui slow-blow sistem dia itu kira-kira Pak Perry jadi kalau pertanyaan peran OJK ini dimana ya dia pasti butuh bantuan pihak seperti perusahaan dulu untuk mendapatkan data baru dia bisa menindah itu Pak Perry siap Pak Doktor mantap terima kasih Pak Doktor jadi berarti Pak Doktor kalau seandainya bursa efek tutup informasi berarti OJK ini nggak bisa berbuat apa apa berarti Pak Doktor ya oh ya satu lagi saya mau sharing gini di apa namanya di OJK itu ada bagian tertentu yang dia punya data yang sama yang dipunya dengan pihak bursa jadi mereka itu sama-sama punya data nih kira-kira gitulah nah masalahnya di OJK tidak 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 banyak yang ehli di bidang analisis ke pasar modal itu beda dengan di pursa akhirnya apa mau nggak mau meskipun datanya sama-sama punya tapi yang yang pandai analisis di pursa ya akhirnya dia nunggu analisa dari pursa itu kira-kira jadi apa namanya yang saya pahami seperti itu konteksnya siap Pak Doktor terima kasih Pak Doktor baik ada lagi Bapak Ibu silahkan baik saya lanjut ke shadow trading tadi kita sudah bahas karena kebetulan tadi bahasanya adalah shadow trading nah saya lanjut kepada kasus-kasus di pasar modal ini kasus-kasus di pasar modal saya sengaja ambilkan yang dari jamannya Bapak Pam dan Bapak Pam LK jadi belum masuk ke jamannya OJK tapi paling tidak Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran terkait dengan penanganan kasus-kasus tersebut karena di Bapak Pam LK ataupun Bapak Pam dan OJK itu sebenarnya punya kewajiban dia mempublikasi apa saja yang dilakukan dalam waktu tahunan sekitar 5 tahun yang lalu saya mencoba browsingnya di website-nya OJK tapi saya tidak menemukan laporan tahunan sama seperti pada waktu zaman Bapak Pam saya tidak tahu kenapa waktu itu seperti itu saya belum mengecek lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau berkenan mau melihat apakah ada atau tidak silahkan kunjungi website-nya OJK terkait dengan laporan tahunan tadi kalau dulu laporan tahunan apa yang ditangani oleh Bapak Pam itu ada pasti ada setiap tahunnya maka kita selalu punya data sekitar 5 tahun yang lalu saya tidak ketemu itu di website-nya OJK saya tidak tahu alasannya makanya saya ambilkan dari data yang ada dulu kalau sekarang saya belum ngecek apakah ada atau tidak di web-nya OJK yang pertama yang saya mau bahas adalah transaksi saham di Bank Piko itu pernah terjadi di tahun 97 kemudian transaksi saham di Semen Krosik di tahun 98 transaksi saham Bank Bali kalau ini tidak usah dipikirkan lagi karena sudah tidak ada lagi Bank tahun 2000 kemudian transaksi saham di BCA itu pernah terjadi kasus juga di tahun 2001 nanti kita lihat penyelesaiannya seperti apa terus juga transaksi saham di Indosat di tahun 2002 transaksi saham di PGN di tahun 2007 di tahun yang sama juga terjadi transaksi saham PT Agis ini juga sempat heboh dan juga saham Sugisama Persada dan Aruna Bina Sejati nah bagaimana penyelesaian pada waktu itu khusus untuk transaksi kasus Bank Bali dan kasus Semen Krosik itu tidak ditemukan bukti dugaannya ada analisanya memang mengarah kepada pelanggaran tetapi tidak ditemukan bukti jadi di dalam di dalam menegakkan kasus kasus di pasar modal yang paling sulit adalah apa namanya menemukan bukti kenapa karena tindak pidana pasar modal ataupun pembuktian keperdataan dari sisi pasar modal itu masih menggunakan konsep baik kalau hukum pidana berarti menggunakan konsepnya KUHAB jadi alat buktinya lima tadi berdasar konsep KUHAB dari dari apa namanya saksi surat dan sebagainya sampai kepada pengakuan kalau perdatanya juga sama dari surat sampai kepada apa namanya pengakuan juga nah ini ini apa namanya konsep yang seperti itu tidak bisa mempermudah penegakan hukum di dalam pasar modal nah ini sulit membuktikannya kalau masih mengandalkan konsep konvensional itu dalam hal bukti ya dalam hal bukti ini beberapa kali pernah saya mengikuti sebenarnya nanti Bapak-Ibu juga bisa di Youtube-Youtube itu banyak ini mengenai bukti-bukti apa sorry hukum pembuktian di dalam pelanggaran kepasar modalan banyak sekali seminar-seminar yang kemudian mengungkap bahwa hukum pembuktian di kepasar modalan ini membutuhkan pembaharuan jadi tidak tidak lagi cukup dengan apa namanya dengan alat-alat bukti yang model sekarang ini yang konvensional menurut konsep itu karena dinamika terhadap pembuktian di dalam kepasar modalan itu berbeda dengan kalau tidak beda kayak pencurian biasa penipuan biasa gitu ya ataupun kepedatuan wanprestasi biasa ataupun PMH biasa itu beda makanya pembuktiannya juga tidak bisa disamakan juga harusnya hampir sama juga dengan konsep pemikiran dalam hukum persaing usaha dimana hukum persaing usaha melalui peraturan komisionernya peraturan KPPU memungkinkan bukti tidak langsung itu menarik kenapa bukti tidak langsung ya karena membuktikan secara langsung mengenai tindak pelanggarannya sulit gitu nah bisa jadi nanti masalah di pasar modal ini juga bisa dimungkinkan untuk memunculkan bukti tidak langsung tapi saya sampai sekarang tidak belum menemukan POCK terkait dengan bukti tidak langsung di dalam penyelesaian pelanggaran pasar modal tapi di KPPU sudah ada terus kemudian di kasusnya PT IDOSAT dan BCA dugaannya tidak terbukti jadi kalau yang kasusnya Bank Bali sama Semen Kresik tidak bisa menemukan bukti-buktinya kalau dalam kasusnya IDOSAT dan BCA itu tidak terbukti sama sekali terkait dengan dugaan yang terjadi makanya kemudian Bapak-Bapak MRK pada waktu itu mengeluarkan statement tidak ada pelanggaran dalam kasus tersebut bagaimana bentuk perjalanannya penegakan hukum yang terjadi dalam era masa ke masa pelanggaran yang dilakukan oleh MITEN ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penunjang ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh profesi penunjang yang ini ini lebih kepada teknis ke pasar modalan jadi penegakan hukum dilakukan oleh Bapak-Bapak MRK ataupun OJK nantinya itu lebih kepada teknis ke pasar modalan maka sanksi yang diberikan lebih kepada sanksi administrasi berupa apa bentuk denda ataupun bentuk yang lainnya seperti contoh gini bentuk pelanggaran yang sering terjadi di tahun 2006 contohnya misalnya MITEN terlambat menyampaikan laporan ini sering terjadi ternyata terus kemudian MITEN melakukan pelanggaran peraturan transaksi material makanya ini nanti kita di akhir berkulian saya akan sampaikan mengenai apa sih yang kategori transaksi material itu kemudian MITEN juga terlambat menyampaikan keterbukaan informasi terkait dengan pemegang saham tertentu kemudian MITEN juga terlambat melakukan atau tidak melakukan keterbukaan informasi di dalam pernyataan pilot jadi ada kewajiban begini kalau MITEN itu dimohonkan pilot baru dimohonkan saja itu kewajiban bagi MITEN untuk membuat keterbukaan informasi bahwa dia sedang dibuka pilot intinya gitu tapi ada juga yang kemudian tidak melakukan karena dia menjaga nama baik berikutnya toh katakanlah itu masih permohonan belum tentu terbukti ternyata di dalam peraturan BAPE-PAM itu sudah dinyatakan bahwa kalau sudah ada permohonan penyataan pilot sekalipun belum ada putusan maka wajib bagi MITEN untuk melakukan keterbukaan informasi terus juga yang sering terjadi di tahun 2006 adalah pelanggaran terkait dengan benturan kepentingan nah ini nanti saya akan sampaikan pada waktu membahas mengenai transaksi material nah dari semua perbuatan tersebut kasus yang diselesaikan adalah kasus emitennya ya emitennya Bukit Central Asian Green kemudian Bank Victoria kemudian United Capital dan Bank Mega nah penegakan hukum terjadi pemberian sanksi administratif berupa denda kepada 37 perusahaan efek ini di luar emiten ya perusahaan efek itu yang dalam hal ini yang apa namanya yang menjalankan usaha sebagai manajer investasi jadi perusahaan efek yang izinnya adalah manajer investasi ada 37 perusahaan efek Bapak Ibu bayangkan dan jumlah denda yang di dikenakan di tahun 2006 itu adalah sekitar 6 7 miliar 7 miliar itu masuk ke kas negara nah kemudian dari era tahun 2006 juga Bapak PAM juga melakukan sanksi administratif berupa peringatan untuk tulis kepada 4 bank kustudian itu lembaga penunjang kemudian 3 wakil manajer investasi artinya dia adalah personal yang punya izin dari personal yang punya izin untuk menjalankan tugas sebagai manajer investasi dan ada 33 akuntan publik ini kan profesi penunjang nah itu peringatan tertulis akhirnya tidak memunculkan denda terus dia juga memberikan sanksi administratif berupa pembukaan kegiatan usaha kepada 20 akuntan publik dan juga pencabutan izin usaha kepada 2 perusahaan efek yang menjalankan usaha sebagai manajer investasi jadi perusahaan efek tadi saya katakan kan ada dimungkinan dia punya 3 izin izin sebagai PPE sebagai PEE ataupun sebagai manajer investasi nah katakanlah perusahaan efek ini dua ini dia punya 3 izin yang dipegukan atau dicabut izin usahanya adalah yang kaitannya dengan manajer investasi saja artinya kalau perusahaan efek itu masih menjalani usaha sebagai broker masih bisa menjalani usaha sebagai penjamin emisi masih bisa di tahun 2007 Bapak melakukan pemeriksaan terhadap 39 kasus dugaan pelanggaran peraturan pasar modalan dan melakukan penyidikan berarti ke arah tindak bidana terhadap 16 kasus dugaan tindak bidana jadi Bapak Ibu begini saya pernah juga melakukan wawancara dengan OJK terkait dengan kasus yang di dalam pasar modal mereka punya mekanisme begini di OJK itu dia ada PPNS ada penyidiknya tetapi apa namanya kecenderungannya begini kalau misalnya nilai tindak bidana yang dilakukan itu besar maka biasanya tidak ditangani sendiri oleh OJK OJK akan menyampaikan itu kepada Polri nanti polisi yang akan menyelidiki ataupun menyedik selanjutnya jadi OJK itu hanya sebagai sidekick dalam konteks itu itu kebijakan dari pimpinan OJK apakah perlu dialihkan ke Polri atau tidak makanya diantara OJK dengan Polri terkait dengan kasus mereka sudah ada kerjasama nah yang sering ditangani OJK adalah kasus-kasus teknis ke pasar modalan seperti itu tadi yang pelanggaran-pelanggarannya itu lebih kepada sifat administratif sehingga sanksinya juga saksi administratif tapi bukan berarti kemudian OJK tidak bisa melakukan penyidikan bisa karena dia punya kewenangan penyidikan makanya sejak Bapak Pampun dia sudah melakukan itu tapi sekali lagi kalau biasanya kalau nilai besar dia akan limpahkan itu ke ke polisi di tahun 2007 pelanggaran emiten yang terjadi adalah mengenai keterbukaan informasi juga terus kemudian pengelolaan investasi nah ini yang menarik disini ada juga apa namanya pelanggaran emiten di dalam hal pengelolaan investasi disini tahun 2007 muncul kasus-kasus tidak bidana ya mengarah tidak bidana terkait dengan manipulasi pasar terkait dengan orang dalam insider trading dan terkait juga dengan penipuan kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi yang melanggar tadi itu lebih kepada pengelolaan reksadana oke pengelolaan reksadana ini juga menjadi salah satu objek yang bisa dikelola secara sesat artinya tidak sebagaimana mestinya meskipun dikatakan aman sekalipun masih punya celah untuk dikelola secara sesat terus dari 39 pemeriksaan tadi 21 kasus itu diproses 18 kasus belum selesai masih dalam proses terus kemudian dari 21 kasus yang ada selesai dan 17 kasus kemudian dikenakan sanksi terus 3 kasus ditutup karena tidak ada bukti kemudian 2 kasus ditingkatkan tahap penyidikan nah ini kalau dia nilainya besar biasanya masuk ke tangan kepolisian nah sanksi administratif rupa denda itu ditetapkan kepada 136 emiten kalau sekarang ini sekitar 300an emiten yang tercatat bapak ibu bisa bayangkan pada waktu 2007 mungkin sekitar 200an emiten nah di situ 130 emiten itu melakukan pelanggaran ya artinya ini ada sesuatu yang salah dengan emiten 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 ini bisa jadi mereka tidak paham mengenai ketentuan atau memang sengaja melanggar tidak tahu juga oke kemudian sanksi administratif berupa denda itu juga diberikan kepada pegawai dari emiten karena dia ini kalau pegawai dari emiten itu biasanya terkait dengan IOD nah makanya bapak ibu kalau misalnya bapak ibu adalah karyawan dari emiten listrik bursa dan misalnya bapak ibu punya kewenangan terkait dengan IOD itu sangat risk untuk bapak ibu juga bisa dikenakan sanksi administratif jumlah dendanya untuk tahun 2000 apa namanya 2007 itu mungkin sekitar 6 miliar jumlah dendanya oke terus selain berupa sanksi denda bapak PAM juga melakukan peringatan kepada akuntan publik satu penilai dan direktur emiten nah terus pembekuan kegiatan usaha diberikan kepada 9 akuntan dan 1 wakil perusahaan efek kemudian sedangkan sanksi administratif berupa penjabutan izin dikenakan kepada 1 perusahaan efek dan 2 wakil perusahaan efek jadi kok bisa kemudian satu akuntan itu pembekuan usaha itu sementara sifatnya bukan penjabutan kalau penjabutan ya itu sudah permanen seperti contoh begini kalau misalnya akuntan itu adalah konsultan untuk pasal modal katakan di Indonesia ini anggota HKPM itu yang tercatat kemarin itu ada antara sekitar 800 orang tidak selesai 800 orang tetapi yang mempunyai STTD itu izin itu hampir separuhnya jadi tidak semua anggota HKPM kipunan konsultan kempasan modal itu punya STTD termasuk saya saya tidak punya STTD saya ada alasan kenapa saya tidak mengajukan STTD padahal satu langkah lagi terus misalnya misalnya dari orang konsultan pasar modal tadi yang punya STTD kemudian dibekukan kegiatan usahanya itu masih punya konsultan hukum pasar modal yang lain katakan dari 800 tadi ada 400 yang punya STTD satu dibukukan atau satu dicabut usahanya masih punya berapa 399 konsultan hukum pasar yang hukum pasar modal yang lain apalagi akuntan publik akuntan publik lebih banyak lagi lebih banyak lagi daripada konsultan hukum pasar modal ini kira-kira gambarnya sederhana artinya mati satu tumbuh seribu libar aja begitu lah jadi kalau dari sisi perspektifnya profesi penunjang seolah-olah pemberian sanksi ini bukan sesuatu yang wah maka sejak zaman OCK profesi penunjang yang itu punya kewajiban tambahan yaitu apa untuk meningkatkan kualitasnya profesi penunjang apapun bentuk profesi penunjangnya entah di akuntan appraisal konsultan dia wajib melaporkan kepada OCK bahwa dia mengikuti pendidikan lanjutan yang setingkat dengan kalau tidak salah 5 SKP kalau tidak salah saya sama dengan dokter dokter kan juga wajib melaporkan dalam 3 tahun dia wajib melaporkan 30 SKP kalau tidak salah seperti itu di apa namanya di kita juga ada konsultan Kumpas Ambul juga seperti itu bias melaporkan 5 SKP nah kalau tidak melaporkan itu dalam setahun tidak terpenuhi kurang 1 SKP saja maka kita akan di BAP ujung-ujungnya kena sanksi administratif nah itu itu alasan pertama kenapa saya tidak mau mengajukan SDTD kemudian yang kedua dia dipunya kewajiban di zaman OCK ya di zaman Bapak-Bapak Melka yang kedua ini dia punya kewajiban untuk membayar iuran tahunan kepada OCK jadi semua profesi penunjang ini itu punya kewajiban untuk membayar iuran tahunan kalau konsultan kumpasar modal iurannya 5 juta per tahun Bapak-Ibu bisa bayangkan saya ini hanya dosen kemudian saya harus membayar 5 juta per tahun kepada OCK sedangkan saya tidak pernah punya chance untuk mendapatkan kasus ataupun go public katakan sekalipun bahkan saya yang saya punya izin yang tidak pernah saya gunakan itu suruh bayar 5 juta lagi setahun itu alasan kedua jadi Bapak-Ibu sekalian itu sebenarnya ketentuan dari OCK seperti itu sebenarnya adalah untuk mengikat dari sisi kuantitas maupun kualitas dari profesi penunjang supaya tidak ada seperti ini seolah-olah terkesan seperti mati satu tumbuh seribu ibaratnya begitu tahun 2008 nah ini saya mau high click aja kasus yang menarik ya tahun 2008 itu ada kasus mengenai antabuga di antar sekuritas Bapak-Ibu pernah dengar istilah ini apa namanya kasus tentang antabuga pernah Pak Dr. ini kasusnya heboh dan kasus ini membuat apa namanya membuat pengaturan yang lebih ketat lagi terkait dengan pengelolaan investasi antabuga delta sekuritas ini adalah perusahaan efek yang kemudian bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk kemudian melakukan pengelolaan investasi yang mana pengelolaan investasinya itu produknya itu tidak pernah mendapatkan izin dari Bapak-Bapak jadi nasabahnya sudah beli produknya tapi itu sebenarnya bodong meskipun antabuganya sendiri itu itu legal dia punya izin tapi kalau di dalam penjualan produk sekuritas itu setiap produk itu harus punya izin dari OJK kalau dia tidak punya izin berarti produknya bodong ibaratnya kalau kita jualan permen ya terus disitu ada juga sabun disitu ada sampo yang kita punya izin dari OJK hanya sampo sama sabun permennya enggak nah si antabuganya dia jual permen juga padahal enggak ada izinnya kalau yang produk lain ada itu yang dilakukan terus juga ada kasus yang heboh di tahun 2008 itu terkait dengan pengelapan saham nasabah dari PT signature capital Indonesia pertanyaannya kok bisa saham nasabah kemudian digelapkan bisa ternyata yang melakukannya adalah si brokernya sendiri kenapa kok bisa dia punya kuasa dalam sistem dia punya kuasa untuk menguasai sementara si saham tersebut modusnya aduh kalau kalau Bapak Ibu baca kasusnya aduh modusnya memang benar kalau orang sudah dipengaruhi dengan ekonomi sudah dipengaruhi dengan hitungan-hitungan keuntungan itu dia akan melakukan segala macam cara untuk melakukan keuntungan mendapatkan keuntungan itu tapi meskipun demikian Bapak Ibu jangan itu ditiru tapi lebih kepada Bapak Ibu menjadikan itu sebagai pembelajaran itu maksud saya nah di tahun 2008 itu denda kepada emiten itu besar banyak lebih banyak daripada tahun sebelumnya yaitu sampai sampai 8 miliar masih sama ya sebenarnya kalau dilihat pelanggaran dilakukan emiten itu dari tahun ke tahun itu sama kurang lebihnya adalah keterkaitan dengan laporan terlambat kurang kayak gitu lah sama kurang lebihnya jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya dari 300-an emiten yang tercatat saat ini itu tidak semua tertip laporan coba Bapak Ibu ceknya satu-satu kalau mau ya cek satu-satu website-nya mereka itu itu sebagian itu sudah up to date apa namanya out of date gitu gak update lagi nah hanya sekelintir emiten ya memang tertip terkait dengan itu nah cirinya gimana sih E Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat dari sini memang tidak 100% tapi paling tidak bisa melihat secara struktur di korporate itu biasanya kalau korporate itu mendirikan divisi sekretaris perusahaan tidak tidak ada divisi sendiri itu lebih cenderung tertip dalam pemberian laporan tapi kalau tidak ada divisi sendiri dia bercampur dengan bagian-bagian lain seperti bagian umum atau semacamnya gitu itu akan ketahuan oh ini rekodnya pasti selalu terlambat oh laporannya tidak pernah dilakukan kayak gitu gimana kita bisa lihat dulu pada waktu di prospektus yang perusahaan tersebut kan ada profilnya disitu kan ada struktur organisasinya nah disitu kita bisa nilai oke terus tahun 2009 tahun 2009 itu masih kelanjutan dari kasus sebelumnya terutama terkait dengan Antaboga dan Sinjacer terus tahun 2009 ada kasus baru nah ini menarik lagi PT. Sarijaya mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga PT. Sarijaya yang apa namanya yang kejahatannya atau pelanggarannya dilakukan oleh direksi dan pemegang saham sekaligus ini yang apa namanya yang akibatnya merugikan kerugian nasabah kalau Sinjacer tadi adalah pengelapan saham nasabah Antaboga itu adalah illegal transition kalau Asarijaya itu adalah penipuan sehingga merugikan nasabah jadi uangnya itu dibawa lari lah kepada ini gitu dalam dalam kasusnya Sarijaya terus oke lanjut tahun 2010 oke 2010 tidak begitu banyak apa namanya kasus hipoh ya tapi yang kasus biasa-biasa yang muncul yang menimbulkan rendah ya masih seputaran terkait dengan perusahaan efek juga diberikan sanksi terus profesi penunjang juga diberikan sanksi masih seputaran itu juga termasuk juga emitennya terus tahun 2011 ada 178 kasus yang muncul tapi dari 108 itu dari itu ada 12 kasus yang berawal dari tahun sebelumnya kemudian pelanggaran yang terjadi di pengelolaan investasi di tahun 2011 tidak banyak daripada tahun-tahun sebelumnya cuma disini ada kasus yang menarik yaitu terkait dengan penawaran umum PT Krakatau Stil dan juga dalam konteks ini PPE-nya atau penjamin emisi efeknya itu apa namanya melakukan dugaan pelanggaran pada waktu itu terus kemudian ada kasus yang kedua adalah skrindo skrindo yang melibatkan empat perusahaan sekuritas yang berbidang usaha manajer investasi maupun PPE oke terus kemudian kesimpulannya dari semua bidang itu ya Bapak-Ibu sekalian ternyata pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu berdampak itu disebabkan oleh karena keteknis administrasian terutama terkait dengan apa namanya keterlambatan pelaporan atau dokumen gitu ya ataupun persetujuan yang harus dilakukan ataupun pendaftaran dari Bapak-PAM terus pelanggaran yang kedua yang paling terjadi adalah terkait dengan kepasar modalannya yaitu lebih kepada manipulasi pasar insider trading ataupun praktek penipuan di pasar modal tetapi terkait dengan kas pasar modalannya ini meskipun ada diatur dalam undang-undang yang menjadi kesulitan bagi penegak hukum adalah menyajikan pembuktian makanya kalau Bapak-Ibu perhatikan di tahun setiap tahun itu bukan berarti tidak ada kasus kepasar modalan tidak pidananya bukan berarti tidak ada tapi terkadang kesulitan dalam menyajikan bukti-buktinya dan yang hipo-hipo saja itu yang kelihatan hipo karena memang bisa disajikan bukti-buktinya gitu kira-kira meskipun penyelesaiannya juga jelimet polinistainya juga tidak maksimal gitu kira-kira nah itu kesimpulan dari laporan-laporan dari kepasar modalan yang apa laporan-laporan yang ada yang dilakukan oleh Bapak-Ibu di OJK kurang lebih juga sama seperti ini cuman saya ambil data itu secara random untuk OJK karena waktu saya menelusuri di 5 tahun yang lalu laporan tahunannya OJK itu belum ada jadi saya ambil dari random kesimpulan saya ya sama mengalami yang serupa pada waktu pengawasan kepasar modalan di tangan neologi saya mengambil satu pendapat dari ini praktisi di pasar modal namanya Pak Hamut Balfas dia mengatakan sebenarnya konteks undang-undangnya itu sudah bagus dari sisi ketentuannya baik ketentuan pelaksanannya juga sudah bagus namun ketika kejahatan terjadi nah ini yang jadi masalah karena dikatakan bahwa pasar modal itu itu kejahatan intelektual dan itu bersistem gitu nah kalau kita menggunakan pendekatan konfisional untuk membuktikan kejahatan intelektual tentu akan menimbulkan gap nah ini yang menjadi TPR kita semua tapi saya nggak tahu sampai sekarang kenapa undang-undang pasar modal juga tidak diubah entah mungkin untuk kestabilan pasar ataupun alasan lain saya nggak tahu tapi ya dari banyak seminar itu juga cukup memberikan masukan bahwa sebenarnya permasalahan dari tahun ke tahun di penegakan hukum di pasar modal adalah terkait dengan pemutian jadi begitu Bapak Ibu sekalian nanti kita akan bahas satu persatu mengenai kasus-kasus ya dari sekarang kita nggak bahas dulu oke Bapak Ibu mungkin ada yang mau didiskusikan silahkan nggak ada Bapak Ibu sepertinya tidak ada dokter karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.22 nggak mungkin untuk bertanya lagi bapak-bapak nanti kita akan diskusikan dalam kasus saja di pertemuan selanjutnya oke Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan kasus-kasus dan satu lagi materi manetrasaksi material oke salam jumpa lagi sampai ketemu terima kasih selamat malam salam salam dokter selamat malam dokter selamat malam